Monster bertanduk bersayap daging telah dikurung di penjara gelap ini selama ribuan tahun. Tidak ada yang peduli dengan mereka, dan tidak ada yang bisa masuk penjara. Muyu tidak tahu apa yang bisa melahap mereka. Menurutmu apa yang bisa aku lakukan? Muyu memandang Gui Yezi dengan mengejek. Gui Yezi mendengus dingin, Gui Yeming, awasidia. Gui Yezi kemudian terbang menuju sumber suara. Penjara itu saling bersilangan, dan jeritan monster bertanduk bersayap daging semakin keras. Jelas sekali ada sesuatu yang salah pada monster bertanduk bersayap daging yang mengeluarkan suara panik seperti itu. Monster bertanduk bersayap daging tidak takut pada apapun di lapisan ketiga, dan mereka memandang rendah manusia. Sulit membayangkan apa yang bisa menyebabkan mereka panik seperti ini. Gui Yezi baru saja pergi, dan suaranya terdengar tidak yakin, dari mana asal benda ini. Aku tidak tahu, itu datangnya dari kegelapan. Mustahil hal seperti ini ada di penjara. Apa yang telah terjadi? Suara Gui Yezi terdengar seperti dia takut pada benda tak dikenal di kegelapan. Itu Ziyuan. Tubuh Ziyuan berubah menjadi genangan air mayat. Baru saja, Zierhua secara tidak sengaja menginjak air mayat Ziyuan, dan kemudian dia dilahap. Keluarkan kami. Kita tidak bisa menolaknya. Ah, arahnya telah terkorosi. Bagus sekali, kita bisa keluar. Mu Yu mengerutkan kening dari jauh. Ziyuan. Dia ingat bahwa Ziyuan adalah monster bertanduk bersayap daging yang dipanggil Gui Han dengan Batu Dewa Bulan. Pada akhirnya, Mu Yu harus mengeluarkan banyak upaya untuk membunuhnya. Pada saat itu, dia mengandalkan Deat Ki Mu Yu yang menakutkan untuk membunuhnya. Mungkinkah? Namun, Mu Yu tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena Gui Yezi telah kembali, dan suaranya sangat cemas. Ini Deat Ki. Ayo pergi dari sini. Ekspresi Mu Yu sedikit berubah. Tuan dan ayahnya telah memberitahunya dengan sangat serius bahwa Deat Ki tidak bisa lepas kendali. Jika masih ada sedikit Ki Kematian yang tersisa di dunia luar, ia perlahan-lahan akan melahap semua yang ada di sekitarnya, mengubah semua yang ada di sekitarnya menjadi Ki Kematian. Jika dibiarkan melahap dan tumbuh, pada akhirnya ia akan menjadi tak terkendali. Terutama karena si Ebu Lau pernah berkata bahwa kehancuran surga pertama disebabkan oleh Ki Kehidupan dan Ki Kematian yang tidak terkendali dari rumput dunia bawah. Mu Yu ingat bahwa setelah dia membunuh Ziyuan, dia telah mengambil kembali semua Ki Kematian tanpa meninggalkan apapun. Jadi apa yang terjadi sekarang? Pada saat ini, suara monster bertanduk bersayap daging menjadi semakin ribut. Ada teriakan dan jeritan, tapi kebanyakan adalah sorak-sorai. Aura kematian dengan cepat melahap sekeliling setelah dipicu oleh salah satu monster. Itu sangat menakutkan bahkan bisa melahap formasi yang tidak bisa ditembus seperti penjara Dewa Bulan. Dengan kata lain, monster yang telah terperangkap selama bertahun-tahun akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Sekelompok besar monster bertanduk bersayap daging sedang berlari di sepanjang jalan menuju Guiyesi. Banyak monster bertanduk bersayap daging yang belum membebaskan diri berteriak-teriak di balik jeruji besi. Mereka menunggu aura kematian menyebar ke kandang mereka dan melahapnya. Setiap monster bersayap daging sangat bersemangat, karena ini berarti mereka akhirnya bisa keluar dari penjara. Namun, beberapa monster bertanduk bersayap daging yang malang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu dan langsung diselimuti oleh aura kematian. Bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan suara, mereka sudah berubah menjadi ketiadaan. Menghadapi aura kematian rekannya, monster bertanduk bersayap daging tidak bersedih. Mereka lebih khawatir tentang fakta bahwa aura kematian akan membebaskan mereka. Hanya dalam waktu singkat, 3 hingga 400 monster bertanduk bersayap daging telah melarikan diri dari kandang mereka. Saudaraku, kita akhirnya bisa meninggalkan tempat ini. Ayo keluar dan hancurkan surga ketiga. Hahaha. Monster bertanduk bersayap daging yang telah mendapatkan kembali kebebasannya semuanya bergegas menuju pintu keluar berpasangan dan bertiga. Namun, pintu keluarnya telah dihancurkan oleh Gui Yezi dan Gui Yeming. Gui Yezi, cepat buka pintu keluarnya. Ayo cepat. Monster bertanduk bersayap daging memarahi Gui Yezi dan Gui Yeming tanpa menahan diri. Kedua orang dari gerbang neraka memiliki ekspresi jelek setelah dimarahi. Meskipun rencana mereka adalah datang ke sini untuk mencari monster bertanduk bersayap daging, mereka pasti tidak ingin melihat monster bertanduk bersayap daging dilepaskan secara langsung. Dengan tingkah laku monster bertanduk bersayap daging, jika mereka tidak menemukan inangnya, kemungkinan besar mereka akan menyerang orang-orang dari gerbang neraka secara langsung. Namun, Gui Yezi dan Gui Yeming sama-sama berada di tahap kesengsaraan, jadi mereka tidak terlalu khawatir dengan monster bertanduk bersayap daging ini. Meski begitu, Gui Yezi masih sangat marah. Untuk mencegah Muyu melarikan diri, dia dengan paksa membawa Muyu ke pintu keluar dan menghapus teknik hantu yang telah dia siapkan di pintu keluar. Teknik hantu awalnya digunakan untuk menghancurkan pintu keluar dengan sengaja. Dengan kata lain, ketika pintu keluar muncul kembali, pintu keluar itu akan dihancurkan oleh kabut darah lagi. Satu jam telah berlalu sejak itu, yang berarti pintu keluar sudah terbentuk dan menghilang. Butuh waktu satu jam lagi agar pintu keluar bisa dibuka kembali. Sekarang, semua orang terjebak di penjara Dewa Bulan. Gui Yezi, klan bulanmu yang hebat telah melarikan diri dari penjara. Mengapa kamu terlihat sangat tidak bahagia? Bibir Muyu membentuk senyuman mengejek. Diam, atau aku akan membunuhmu dulu. Gui Yezi berteriak dengan marah. Dia dan Muyu telah didorong menjauh dari pintu keluar oleh monster bertanduk bersayap daging yang ingin pergi. Mereka telah memasuki lorong dengan lebih sedikit monster bertanduk bersayap daging. Namun, semakin banyak monster bertanduk bersayap daging yang menyerbu dari segala arah. Mereka bersorak untuk kebebasan mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu masih jalan buntu. Monster bertanduk bersayap daging ini melewati Muyu dan Gui Yeming, tetapi mereka tidak berniat untuk berhenti. Bagi monster bertanduk bersayap daging yang telah dipenjara selama ribuan tahun, meninggalkan tempat ini lebih penting daripada membunuh orang. Namun, ketika monster bertanduk bersayap daging melihat bahwa pintu keluar telah menghilang, mereka meraum dengan marah. Orang-orang di belakang mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi semuanya dengan keras mendesak mereka untuk pergi. Seluruh jalur, dari darat hingga udara, penuh sesak. Sunbae, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kelan bulan telah langsung meninggalkan tempat ini. Ini bertentangan dengan rencana kami. Gui Yeming telah berjalan ke sisi Gui Yezi dari pintu keluar lain. Ekspresinya cukup suram. Biarkan aku berpikir, rencanamu adalah menggunakan proyeksi Dewa Bulan untuk mengubah monster bertanduk bersayap daging menjadi mesin pembunuhmu, kan? Tampaknya rencana tersebut tidak akan berhasil. Mu Yu mencibir. Monster bertanduk bersayap daging memandang rendah manusia, termasuk orang-orang dari Gerbang Ngeraka. Mereka membunuh orang seperti Lalat. Mereka bahkan telah membunuh Gui Han, yang memanggil mereka. Bagaimana mungkin orang-orang dari Gerbang Ngeraka mau mendengarkan perintah monster bertanduk bersayap daging? Proyeksi Dewa Bulan Salah. Meski bisa memanggil monster bertanduk bersayap daging keluar dari tempat ini, Gui Yezi pasti memiliki semacam mantra yang bisa mengendalikan monster bertanduk bersayap daging tersebut. Namun, melihat nasib Gui Han, dapat dipastikan bahwa orang-orang dari Gerbang Ngeraka tidak memiliki mantra seperti itu. Mu Yu kurang lebih sudah menebak-nebak di dalam hatinya. Karena Gui Yezi sangat ingin menggunakan konversi jiwa, sudah jelas bahwa konversi jiwa akan berguna. Sekelompok besar monster bertanduk bersayap daging bergegas mendekat. Mereka saling mendorong tanpa perintah apapun, berusaha mati-matian menuju pintu keluar. Monster bertanduk bersayap daging yang diblokir di depan pintu keluar terus mengumpat. Setiap kali kikematian menghancurkan sangkar, lebih dari separuh monster bertanduk bersayap daging akan dilahap. Kurang dari sepertiga monster bertanduk bersayap daging lolos, namun meski begitu, ada banyak monster bertanduk bersayap daging yang tak terhitung jumlahnya. Kikematian tampaknya menyebar semakin cepat. Setelah melahap monster bertanduk bersayap daging, kikematian menjadi semakin kuat, dan kecepatan melahap juga menjadi semakin cepat. Mu Yu tidak punya pilihan selain berhati-hati. Masuk akal untuk mengatakan bahwa situasi saat ini adalah apa yang ingin dia lihat. Monster bertanduk bersayap daging tidak boleh meninggalkan menara penakluk iblis. Selama kikematian diberi waktu yang cukup, ia bisa membunuh semua monster bertanduk bersayap daging di penjara. Jika kikematian membunuh monster bertanduk bersayap daging, tidak peduli seberapa kuat vitalitas mereka, mereka tidak akan mampu bertahan. Namun, Mu Yu mengkhawatirkan satu hal, karena kemampuan melahap deat ki terlalu kuat. Membunuh monster bertanduk bersayap daging adalah hal yang baik, tetapi bagaimana jika kikematian pada akhirnya tidak dapat dikendalikan, dan menyebar dari menara penakluk iblis ke pulau iblis, dan kemudian menyebar ke lapisan surga ketiga. Tidak, aku harus menemukan cara untuk menghilangkan kikematian ini. Mu Yu merasa segalanya agak rumit. Pada awalnya, dia membutuhkan banyak usaha untuk mengambil kembali sedikit kikematian. Sekarang kikematian telah berkembang sedemikian rupa, bagaimana dia bisa mengambil kembali semua kikematian. Yang paling penting adalah, bisakah dia mengambilnya kembali. Pada saat ini, setengah dari kandang di seluruh penjara dewa bulan telah dihancurkan, dan kikematian secara bertahap meluas dan menempati setengah dari kandang. Semua monster bertanduk bersayap daging akhirnya mulai menyadari krisis tersebut. Kegembiraan mereka untuk melepaskan diri dari kurungan telah berlalu, dan kini mereka mulai panik lagi. Melarikan diri dari kandang, tapi tidak bisa meninggalkan lantai ini, ini menunggu kematian. Cepat keluar dari sini, benda itu sudah menyebar. Apa yang kamu tunggu? Ayo cepat! Ah! Tanganku! Ah! Selamatkan aku! Akhirnya, monster bertanduk bersayap daging yang masih hidup perlahan-lahan ditelan oleh kikematian. Mereka telah selamat dari hukuman lima ribu tahun penjara, tetapi mereka tidak menyangka akan menghadapi kematian yang nyata begitu mereka keluar. Seluruh bagian berada dalam kekacauan. Dari darat hingga udara, monster bertanduk bersayap daging berkerumun bersama mereka. Mereka telah melepaskan sayap dan tanduknya, dan mati-matian maju ke depan. Muyu juga terjepit di antara monster bertanduk bersayap daging dan terpisah dari Guiyesi. Dia segera mengambil kesempatan untuk berubah menjadi cabang dan menghilang di antara monster bertanduk bersayap daging. Bajingan, menurutmu kemana kamu akan pergi? Guiyesi ingin mengejarnya, tapi dia juga didorong mundur oleh monster bertanduk bersayap daging. Tingkat budidayanya lebih tinggi dari monster bertanduk bersayap daging ini. Jika dia ingin mengirim mereka terbang, dia bisa melakukannya. Namun, jika dia menyakiti salah satu dari mereka, dia pasti akan membuat marah semua monster bertanduk bersayap daging. Dia ingat sutra jiwa darah di tubuh Muyu dan segera menggunakan mantra. Dia ingin menggunakan sutra jiwa darah untuk menyiksa jiwa Muyu. Tapi itu sia-sia. Muyu mengunya buah persik yang diapetik dari segel reinkarnasi surgawi. Dia sudah tahu bahwa Guiyesi akan menggunakan sutra jiwa darah untuk membatasinya. Bagaimana mungkin dia tidak bersiap? Kekuatan buah persik langsung menghilangkan sutra jiwa darah. Untungnya, posisi Kyaosue berada di sisi lain penjara dan tidak terkontaminasi oleh Ki kematian. Muyu menghindari celah ke kiri dan ke kanan dan akhirnya tiba di samping Kyaosue. Dia melepaskan segel di tubuh Kyaosue dan dengan cepat menjelaskan situasi saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak memikirkan cara untuk mengatasi Ki kematian, cepat atau lambat lantai ini akan dilahap oleh Ki kematian. Kyaosue melihat Muyu telah kembali dan merasa sedikit lega. Namun, setelah mendengar situasi di luar, dia mulai khawatir lagi. Saya harus pergi ke Deat Ki dan melihat apakah saya bisa mengendalikannya. Kata Muyu. Kali ini, aku akan pergi bersamamu. Anda tidak diperbolehkan meninggalkan saya dan berperan sebagai pahlawan sendirian. Kyaosue berkata tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat itu, langit-langit tiba-tiba mulai bergetar tidak nyaman. Setelah itu, banyak retakan muncul di langit-langit dan Ki kematian mulai tumbuh dari retakan tersebut. Menabrak. Dinding batu di langit-langitnya habis dimakan, memperlihatkan area kehampaan. Itu adalah celah antara penghalang, dan itu dipenuhi dengan rune. Muyu mengendalikan Mooling untuk menjelajahi wilayah kehampaan. Dia menemukan ada penghalang yang lebih kuat di luar langit-langit. Penghalang ini harus menjadi garis pemisah antara setiap lantai pagoda penyegeliau. Terlebih lagi, penghalang di lantai ini secara bertahap terkikis. Tidak bagus. Jika penghalang di lantai ini dihancurkan oleh Ki kematian, maka monster bertanduk bersayap daging akan melarikan diri. Seru Muyu. Dia ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Seluruh penjara mulai runtuh dan dilahap. Penghalang di lantai ini hancur total. Semua monster bertanduk bersayap daging memanfaatkan kesempatan ini dan dengan penuh semangat bergegas menuju ketiadaan, memasuki lantai lain pagoda penyegeliau. 722. Monster bertanduk bersayap daging tidak boleh melarikan diri dari menara penyegeliau. Ayo pergi, kita akan bergegas ke lantai pertama dan menghancurkan pintu keluar. Muyu segera mengambil keputusan. Satu-satunya pintu keluar menara penyegeliau ada di lantai pertama. Mereka harus menghancurkan pintu keluar dan menjebak semua monster bertanduk bersayap daging di menara penyegeliau, mencegah mereka pergi. Bagaimana kita akan menghadapi aura kematian? Begitu aura kematian lepas kendali, bahkan kamu tidak akan bisa mengambilnya kembali. Komandan kecil bertanya dengan serius. Ada begitu banyak monster bertanduk bersayap daging. Kita tidak bisa menghadapi semuanya. Satu-satunya hal yang bisa kita andalkan adalah aura kematian, kata Muyu dengan sungguh-sungguh. Dia dan Kyaosue tidak bisa menghadapi dua anggota gerbang neraka yang melewati kesengsaraan dan begitu banyak monster bertanduk bersayap daging pada saat yang bersamaan. Mereka hanya bisa mengandalkan aura kematian untuk saat ini. Muli dengan cepat melewati kehampaan. Aura kematian sudah menyebar ke lantai lain. Dengan sesuatu untuk dimakan, aura kematian tumbuh semakin cepat. Muyu sama sekali tidak tahu bagaimana menahan aura kematian. Apakah kamu berencana membiarkan aura kematian melahap seluruh menara penyegeliau? Komandan kecil bertanya dengan heran. Apakah kita punya pilihan lain? Muyu bertanya. Lalu apa yang terjadi setelah ia melahap monster bertanduk bersayap daging? Komandan kecil bertanya lagi. Muyu merenung sejenak. Aura kematian sudah lepas kendali. Aku tidak bisa menariknya kembali dengan paksa sekarang. Ayo kita selangkah demi selangkah. Muyu dan yang lainnya dengan cepat bergerak, mencoba mencari jalan keluar. Setiap lantai memiliki penghalangnya sendiri. Ketika Muyu dan monster bertanduk bersayap daging lainnya bergegas ke lantai berikutnya, mereka diblokir oleh penghalang di lantai berikutnya. Namun, aura kematian segera menyusul. Selama aura kematian melelekan lubang di penghalang, seluruh penghalang akan segera runtuh. Muyu mengikuti monster bertanduk bersayap daging ke pegunungan jurang. Mereka tidak masuk dari pintu keluar, jadi Muyu tidak yakin di lantai mana mereka berada. Monster bertanduk bersayap daging dengan cepat tersebar di sekitar jurang, mencari jalan keluar dari level ini. Muyu sudah muncul di balik batu besar. Baru saja, dia jatuh dari langit, dan pada saat ini, seolah-olah seseorang telah membuat lubang di langit, menyebabkan munculnya retakan yang mengejutkan. Rune yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan terciprat, dan aura kematian juga melonjak masuk, dengan gila-gilaan melahap susunan ilusi yang diciptakan oleh lapisan ini. Aku harus mencari di mana pintu keluarnya. Muyu terbang ke titik tertinggi dan melihat ke bawah dari langit. Monster bersayap dan bertanduk daging yang tak terhitung jumlahnya bangkit dan jatuh di antara pegunungan, terbang bola balik. Segera, salah satu monster bertanduk bersayap daging berteriak, saya menemukan jalan keluar. Semua monster bertanduk bersayap daging segera terbang menuju suara tersebut, dan Muyu mengikuti dari belakang. Setelah sampai di lorong, dia menemukan tulisan, lantai ke-7, tertulis di sisi lorong. Setelah mengikuti pintu keluar lantai ini ke lantai berikutnya, dia menemukan bahwa dia telah sampai di lantai 33. Muyu dengan cepat menghitung dalam pikirannya dan menemukan bahwa jika dia mengambil jalan lain di lantai 33, dia tidak akan bisa bergegas ke lantai pertama. Kita harus kembali ke lantai sebelumnya dan mengambil jalan lain, kata Muyu sambil berjalan kembali ke pintu masuk. Namun, pusaran di pintu keluar hanya berkedip lemah sesaat sebelum runtuh, berubah menjadi rune kecil dan menghilang. Ini merepotkan. Pintu keluar setiap lantai adalah susunan teleportasi. Susunan teleportasi di lantai sebelumnya telah runtuh, dan susunan teleportasi di sini tidak dapat terhubung ke lantai itu, jadi ia menghancurkan dirinya sendiri. Ekspresi Muyu sangat berat. Dia menghitung ulang pola pintu keluar dan menemukan bahwa dibutuhkan setidaknya 48 jam untuk kembali ke lantai pertama. Dia tidak bisa menunggu 48 jam karena tidak semua monster bertanduk bersayap daging telah pergi ke lantai ini. Beberapa monster bertanduk bersayap daging, Gui Yezi, dan yang lainnya telah pergi ke lantai lain. Kemungkinan besar mereka akan mencapai lantai pertama sebelum Muyu. Tenang, kita perlu memikirkan kembali strategi kita. Muyu melihat sekeliling. Lantai ini adalah menara biasa tanpa dekorasi tambahan apapun. Pintu keluar lainnya juga sangat jelas. Pada saat ini, semua monster bertanduk bersayap daging telah meninggalkan lantai ini, hanya menyisakan Muyu dan Kyaosue. Kita tidak bisa membuang waktu di sini. Bukankah sekarang hanya ada satu pintu keluar di lantai ini? Kyaosue percaya bahwa mereka harus terus bergerak maju bersama monster bertanduk bersayap daging. Namun, saat Muyu dan Kyaosue melangkah ke pintu keluar, banyak monster bertanduk bersayap daging tiba-tiba berlari kembali dengan panik dari sisi lain lorong. Masing-masing dari mereka meraung kaget dan marah. Lari, aura kematian datang. Kenapa aura kematian masih ada? Monster bertanduk bersayap daging itu berteriak. Lusinan monster bertanduk bersayap daging berlari kembali. Yang terakhir meraung sekuat tenaga. Tangannya sepertinya secara tidak sengaja terkontaminasi oleh aura kematian. Kemudian, dari jari hingga lengannya, dan kemudian seluruh tubuhnya secara bertahap dilahap oleh aura kematian. Setelah dilahap, aura kematian monster bertanduk bersayap daging itu melayang di udara. Ia bergerak dengan ringan dan cepat menempel di dinding. Ia mulai melahap rune di dinding dan penghalang di dinding. Lapisan rune ini juga mulai pecah. Muyu dan monster bertanduk bersayap daging lainnya sekali lagi memasuki ketiadaan. Pada saat ini, sebuah tangan putih ramping tiba-tiba terulur dari ketiadaan dan meraih muling yang sedang melewati ketiadaan. Kemudian, tanda emas melintas dan membawa Muyu keluar dari ketiadaan. Siapa ini? Muyu dengan hati-hati mengungkapkan dirinya dari muling. Tangan itu bergerak terlalu cepat. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan sebelum dia dibawa pergi. Ketika Muyu melihat sekelilingnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah mencapai level 81. Dia berada di kaki gunung tempat segel reinkarnasi surgawi berada. Pada saat ini, ada seorang wanita yang sangat cantik berdiri di pintu masuk segel reinkarnasi surgawi. Wanita ini anggun dan anggun. Dia sangat halus dan mempesona. Dia seperti bidadari dalam lukisan. Dia tidak mengenakan pakaian apapun, tetapi tubuhnya diselimuti lapisan kabut tipis. Sulit untuk melihat menembus dirinya. Siapa kamu? Muyu bertanya dengan heran. Wanita di depannya seperti bidadari dunia lain. Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Lalu, Kyaosue menginjak kaki Muyu. Muyu mengecilkan kakinya karena kesakitan. Mengapa kamu menginjaku? Dia bergumam. Apakah aku terlihat bagus? Kyaosue berkata tanpa basa-basi. Semua orang menyukai keindahan. Muyu menggosok hidungnya. Oh, begitu. Kyaosue memandang Muyu sambil sedikit tersenyum. Muyu buru-buru membuka tangannya untuk mengungkapkan kepolosannya. Aura mematikan terpancar dari tubuhmu. Kamu harus memikirkan cara untuk menyelamatkan situasi. Wanita cantik itu memandang Muyu dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Mata wanita ini bersinar dengan cahaya kemasan yang redup. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan fitur wajahnya anggun dan anggun. Pria manapun akan tergoda untuk meliriknya lagi. Siapa kamu? Muyu bertanya. Dia masih bertanya-tanya mengapa Kyaosue bisa menginjaknya tanpa menggunakan teknik horizon apart meskipun dia memiliki formasi horizon apart di lantai ini. Namun, ketika dia mencoba merasakannya, dia menyadari bahwa formasi sangat dekat, namun dunia terpisah telah menghilang. Lebih tepatnya, itu lebih seperti telah diteleportasi. Dia adalah roh pagoda. Suai kecil tiba-tiba menjulurkan kepalanya. Kamu mengenaliku. Roh pagoda memandang Suai kecil. Aura tertentu dari tubuhmu sama dengan auraku, meski jauh lebih lemah dari auraku. Suai kecil mengerucutkan bibirnya. Bagaimanapun, itu adalah roh pedang, jadi dia masih bisa membedakannya. Kamu adalah roh pagoda. Itu hebat. Aku sedang mencarimu. Muyu menghela nafas lega. Selama dia bisa menemukan roh pagoda, dia akan mampu mengendalikan seluruh pagoda penyegel Yao dan membuka segel di pulau itu. Yang terpenting, Helian Kong mengatakan bahwa roh pagoda dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui tingkat manapun. Dengan cara ini, dia bisa membuat roh pagoda membawanya ke tingkat pertama. Aura mematikan yang kamu tinggalkan akan menghancurkan tubuhku. Kamu harus memikirkan cara untuk mengambilnya kembali, kata roh pagoda. Boleh, tapi aku butuh bantuanmu. Anda harus tahu bahwa monster bertanduk bersayap daging tidak bisa meninggalkan pagoda penyegel Yao, bukan? Anda harus cepat dan menutup level pertama. Jangan biarkan mereka lolos, kata Muyu mendesak. Roh pagoda menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan mendengarkan perintah Anda karena Anda belum menerima pengakuan saya. Ini bukan perintah, ini saran. Anda harus tahu bahwa Master Daois Suanjizi mengunci monster bertanduk bersayap daging di sini karena dia tidak ingin mereka melarikan diri, kata Muyu mendesak. Guru mengatakan kepada saya untuk tidak mengganggu orang-orang yang memasuki pagoda penyegel Yao, jadi meskipun para tahanan pergi, saya tidak akan peduli. Namun, aura mematikan itu berasal dari Anda, jadi Anda harus mengambilnya kembali. Suara roh pagoda sangat halus, seperti gemerincing mata air di lembah. Muyu membantah, niat awal Master Daois Suanjizi adalah untuk mengizinkan orang menyelamatkan Raja Iblis Laut, tetapi tidak membiarkan monster bertanduk bersayap daging itu pergi. Bukankah dia memberitahumu hal ini dengan jelas? Saya tidak ingat apakah guru mengatakan ini, kata roh pagoda dengan lembut. Kamu tidak ingat? Apa? Sebagai roh pagoda, kamu masih bisa kehilangan ingatan. Muyu bertanya. Aura mematikan melukai tubuhku. Tiba-tiba aku melupakan banyak hal, jawab roh pagoda dengan lugas. Muyu membuka mulutnya, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Biarkan aku mengingatkanmu. Tuanmu pernah berkata bahwa kamu tidak boleh membiarkan monster bertanduk bersayap daging meninggalkan pagoda penyegel yao. Kamu harus cepat menutup pintu masuk ke lantai pertama, kata Muyu. Saya tidak ingat dia mengatakan itu, ulang roh pagoda. Ingatannya menjadi semakin kabur. Dia hanya punya gambaran kasar. Hah, kenapa kamu tidak masuk akal? Muyu merasa sangat gelisah. Dia memikirkan Xiao Suai. Xiao Suai adalah roh pedang. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia kehilangan ingatannya. Dia juga agak bodoh, tapi setidaknya Xiao Suai jauh lebih pintar dari roh pagoda. Kamu harus mengambil kembali semua aura mematikan itu. Itu sebabnya aku mencarimu, lanjut roh pagoda. Muyu memutar matanya dan membuat rencana. Aku bisa mengambil kembali semua aura kematian itu, tapi aku tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Aku butuh bantuanmu. Jika kamu tidak membantuku, aku tidak akan bisa mengambil kembali aura kematian itu. Roh pagoda terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Oke. Oke. Pertama, tutup semua pintu keluar pagoda penyegel Yao. Muyu segera berkata. Roh pagoda tidak bergerak. Dia hanya menatap Muyu. Ayo cepat. Apa yang kamu tunggu? Muyu merasa wanita ini seperti fas bunga. Dia cantik, tapi dia agak lambat dalam memahaminya. Sulit untuk berkomunikasi dengannya. Aku menunggu permintaanmu yang lain. Kamu harus melakukan hal pertama dulu. Tetapi saya sudah melakukannya, kata roh pagoda dengan tenang. Petik 2. Petik 2. Muyu mengusap keningnya, merasa sedikit tidak berdaya. Wanita ini bahkan belum bergerak, dan dia sudah menutup lantai pertama. Dia agak terlalu efisien. Kemudian dia teringat bahwa roh pagoda dapat mengendalikan pagoda penyegel Yao. Menutup pintu keluar di lantai manapun hanyalah masalah pemikiran. Oke. Kedua, saya perlu mengendalikan seluruh pagoda penyegel Yao. Kata Muyu. 723. Jin pagoda menolak menyetujui permintaan Muyu. Jika aku tidak mengendalikan seluruh pagoda penyegel Yao, bagaimana aku bisa mengetahui di lantai mana aura kematian telah menyebar? Muyu memutuskan untuk menggunakan metode persuasi untuk menghadapi orang yang berpikiran sederhana ini. Saya dapat memberitahu Anda, kata Jin pagoda. Meskipun Jin pagoda ini berpikiran sederhana, dia tetap berpegang pada prinsipnya sendiri. Tanpa persetujuannya, seseorang tidak dapat mengendalikan pagoda penyegel Yao. Inilah yang ditinggalkan oleh guru Dawis Suan Jizi untuknya. Jin pagoda itu patuh, tapi ini membuat Muyu jadi gila. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Jin pagoda ini masih keras kepala. Bukankah bisa lebih fleksibel? Apakah menurutmu begitu mudah untuk mengambil kembali aura kematian? Penyebaran aura kematian tidak teratur. Hanya dengan mengendalikan pagoda penyegel Yao saya dapat mengetahui sejauh mana aura kematian telah menyebar. Saya juga bisa menganalisis harus mulai dari mana. Kamu sangat pintar, kamu harus memahami ini, bukan? Muyu berbicara dengan cara yang metodis. Pada akhirnya, dia sengaja mengangkat pagoda Jenny agar dia tidak menemukan apapun untuk dibantah. Jin pagoda terdiam lagi. Aura kematian terus-menerus merusak pagoda penyegel Yao, dan dia juga terpengaruh. Jika dia tidak menghentikan penyebaran aura kematian, seluruh pagoda penyegel Yao akan hancur. Saat itu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kiao Sue melirik Muyu. Semangat berakhirnya masih menyelimuti Mulyu. Dia berkata dalam hatinya, Mengapa aku merasa kamu sedang mencoba merayu seorang gadis? Apakah kamu biasanya menggunakan kata-kata yang berbunga-bunga untuk memenangkan hati dan kepercayaan seorang gadis? Tidak, jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya tidak sengaja merayumu, Gumam Muyu. Saya tidak berpikir terlalu banyak, kata Kiao Sue singkat. Tentu saja begitu. Muyu diam-diam mengerutkan bibirnya. Jin pagoda berpikir lama dan akhirnya berkata, Baiklah, aku akan mengenalimu sebagai tuanku. Muyu tersenyum. Setelah menaklukkan pagoda Jenny, langkah selanjutnya akan lebih mudah. Setidaknya belenggu Jin pagoda penyegel Yao bisa dilepaskan. Mereka juga memiliki peluang lebih besar untuk lolos dari cengkeraman alam hantu. Itu benar. Lagi pula, aku tidak harus menjadi tuanmu. Kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Muyu merentangkan tangannya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dalam hatinya. Dengan tampang konyolmu, kamu tidak secerdas si tampan kecil. Tower Jenny perlahan berjalan di depan Muyu. Dia mengulurkan tangan rampingnya dan mengetuk bagian tengah dahi Muyu. Aura sejuk dan menyegarkan memasuki pikirannya, dan banyak kenangan yang belum lengkap tiba-tiba muncul di benaknya. Banyak dari kenangan ini memberitahu Muyu cara mengendalikan pagoda penyegel Yao, serta rahasia yang tersembunyi di kedalamannya. Kemudian, Tower Jenny membuka tangannya dan memeluk Muyu. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Muyu. Aiyah, mengapa mereka berpelukan? Mereka bahkan tidak memberinya waktu untuk mempersiapkan mentalnya. Dipeluk oleh kecantikan yang kabur, perasaan ini terlalu aneh. Muyu baru saja hendak memulurkan tangan dan memeluk Tower Jenny, tetapi Tower Jenny telah berubah menjadi cahaya ilusi dan menghilang ke dalam tubuhnya. Lalu, tangan Muyu dengan bodohnya berhenti di udara. Ah, hari ini benar-benar hari yang baik. Muyu dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mengatasi kecanggungan itu. Apakah begitu? Kiaosue menatap Muyu lagi, mengungkapkan senyuman penuh arti, yang membuat Muyu merasa tidak nyaman. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Muyu menyentuh hidungnya, merasa sedikit malu. Setelah jin menara menghilang ke dalam tubuh Muyu, Muyu merasa seolah-olah dia adalah seluruh pagoda penyegel Yao. Dia bisa melihat seluruh situasi jin pagoda penyegel Yao saat ini, dan dia mengetahui formasi susunan di setiap lantai seperti punggung tangannya. Dia bahkan bisa melihat monster bertanduk bersayap daging berlarian di sekitar pagoda penyegel Yao. Untuk menghindari aura kematian, mereka seperti lalat tanpa kepala. Lantai 39 Penjara Dewa Bulan sudah dipenuhi aura kematian. Aura kematian telah menyebar ke lantai lain, dan total tujuh lantai telah dilahap oleh aura kematian. Namun saat ini, aura kematian sepertinya telah berhenti menyebar, seolah-olah terhalang oleh sesuatu. Muyu dengan cepat sadar. Aura kematian dihalangi oleh formasi susunan, sangat dekat, namun terpisah dari dunia. Formasi susunan, sangat dekat, namun terpisah dari dunia, pada awalnya digunakan untuk melindungi segel reinkarnasi turunan surga di lantai 81. Namun untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Tower Jenny telah memindahkan formasi susunan, sangat dekat, namun terpisah dunia, di lantai ini, mengisolasi semua aura kematian. Tidak heran Kyaosue bisa menginjak kakiku. Aku bertanya-tanya mengapa formasi susunan, begitu dekat, namun terpisah dunia, tidak berfungsi, Gumam Muyu. Aku bisa mendengar apa yang kamu pikirkan. Suara Kyaosue terdengar di benak Muyu. Muyu memutar matanya dan mengalihkan perhatiannya kembali ke aura kematian. Formasi susunan, sangat dekat, namun terpisah dari dunia, dibentuk oleh Jian Ying dan Chen Feng. Itu benar-benar kuat, dan untuk sesaat, memblokir semua aura kematian. Tapi Muyu tahu betapa kuatnya aura kematian. Formasi susunan, sangat dekat, namun terpisah dari dunia, pada akhirnya akan dilahap. Bahkan gurunya pernah mengatakan bahwa aura kematian tidak dapat dihentikan. Itu akan melahap segala sesuatu di dunia. Dulu ketika Muyu memisahkan energi kehidupan dan aura kematian rumput Neterward, Si Ebu Lao telah menggunakan formasi susunan yang sama untuk mencegah keduanya menyebar. Namun pada saat itu, susunan-susunannya mengandung energi kehidupan dan energi kehidupan, sehingga susunan-susunan, sangat dekat, namun terpisah dunia, dapat bertahan dalam waktu yang lama. Namun kini, yang ada hanya aura kematian. Ia tidak bisa menahan aura kematian terlalu lama. Tujuh lantai pagoda penyegel Yao telah dilahap oleh aura kematian. Aura kematian untuk sementara telah stabil. Muyu memeriksa kembali situasi pagoda penyegel Yao dan akhirnya menemukan lokasi Gui Yezi dan Gui Yeming. Dua orang dari gerbang neraka saat ini tersebar di lantai pagoda yang berbeda karena kekacauan tersebut. Gui Yezi sudah lama mengetahui pola teleportasi pintu keluar setiap lantai. Tetapi karena susunan teleportasi di beberapa lantai telah dihancurkan oleh aura kematian, banyak pintu keluar yang runtuh. Gui Yezi tidak bisa langsung meninggalkan pagoda penyegel Yao. Namun Gui Yezi masih berpengalaman. Dia akan mencapai lantai pertama. Kau ingin meninggalkan pagoda penyegel Yao? Itu tidak akan berhasil. Aku belum selesai berurusan dengan monster bertanduk bersayap daging. Muyu memperhatikan saat Gui Yezi dan Gui Yeming berjalan melewati setiap lantai, mencoba menemukan jalan keluar yang belum gagal. Dia tidak akan membiarkan mereka berdua pergi begitu saja. Dia harus menunda mereka. Setelah Muyu menguasai pagoda penyegel Yao, meskipun dia tidak bisa mengubah pola teleportasi, dia bisa dengan bebas melakukan perjalanan melalui setiap lantai seperti roh pagoda. Dia sudah memikirkan cara untuk menghadapi monster bertanduk bersayap daging dan dua orang Jepang. Saya harus membantu orang Jepang merencanakan rute yang baik. Kiao Sue, tetap di sini dan tunggu saya. Saya akan segera kembali. Muyu berbalik dan menghilang dari lantai 81. Dia sampai di lantai tempat Gui Yezi hendak masuk. Lantai ini adalah gunung salju yang dimasuki Muyu. Pada saat itu, di lantai inilah Muyu telah menghilangkan aura kematian di tubuhnya dan menangani Si Yuan. Tapi pada saat itulah dia seharusnya membawa aura kematian Si Yuan kembali ke penjara Dewa Bulan. Muyu mendarat di depan rumah kayu kecil dan menghancurkan pintu keluar, menghalangi jalan Gui Yezi. Lalu, dia menghilang. Benar saja, dalam waktu kurang dari setengah jam, Gui Yezi dengan cepat bergegas dari ujung lain gunung salju. Dia ingin segera meninggalkan lantai ini. Dia telah mencari jalan keluar ke lantai pertama. Beberapa rute yang dia pikirkan sebelumnya semuanya gagal. Sekarang setelah dia menemukan jalan baru, dia menjadi tidak sabar. Namun ketika dia sampai di pintu keluar yang lain, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Rumah kayu kecil di kaki gunung salju telah hancur menjadi tumpukan puing oleh salju. Pintu keluarnya telah dihancurkan. Siapa yang melakukannya? Ekspresi Gui Yezi sangat marah. Dia berdiri di tempatnya dan merenung sejenak. Kemudian, dia terbang kembali dan menelusuri kembali jalur aslinya. Karena dia tidak tahu kapan aura kematian akan menyusulnya, dia tidak berani berlama-lama di lantai satu. Dia semakin mendekat ke lantai pertama beberapa kali, tapi sepertinya ada yang sengaja mempermainkannya. Mereka akan selalu menghancurkan pintu keluar pada waktu yang tepat. Gui Yezi merasa semakin curiga. Dia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jika hanya satu atau dua pintu keluar yang dihancurkan, itu masuk akal. Namun setiap kali dia mencoba menyesuaikan rutenya, dia akan diblokir. Sulit dipercaya bahwa ini adalah suatu kebetulan. Mungkinkah anak itu? Gui Yezi dengan cepat memikirkan Muyu. Tapi dia juga sangat bingung. Gui Yezi tidak merasakan jejak Muyu. Selain itu, menurut pemahaman Gui Yezi, Muyu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkannya kapanpun. Muyu juga harus mengikuti aturan keluar. Jika dia tahu bahwa Muyu telah menguasai roh pagoda, dia tidak akan bingung. Kalau begitu, langkah selanjutnya adalah menuju ke lantai 46. Muyu terus-menerus memperhatikan gerakan Gui Yezi. Tujuan utamanya adalah memindahkan Gui Yezi dan Gui Yezi ke lantai 46. Ada area, Spirit Terminating No Immortal, di sana. Di area, Spirit Terminating No Immortal, bahkan seorang kultifator tahap kesengsaraan pun tidak akan mampu menolaknya. Jika Muyu ingin mengalahkan Gui Yezi, dia hanya bisa mengandalkan Spirit Terminating No Immortal. Meskipun Muyu telah menguasai pagoda penyegel setan, selain mengendalikan seluruh pagoda, dia tidak mendapatkan kemampuan khusus lainnya. Gui Yezi dan Gui Yezi sama-sama merupakan kultifator tahap kesengsaraan. Muyu tidak bisa mengalahkan mereka berdua dengan budidayanya sendiri. Dan Muyu tidak bisa memimpin Gui Yezi dan Gui Yezi menuju aura kematian. Pertama-tama, Muyu tidak yakin dia bisa sepenuhnya mengendalikan aura kematian. Kedua, Raja Goblin Laut berada di bawah kendali Gui Yezi dan tidak bisa dimangsa oleh aura kematian. Adapun monster bertanduk bersayap daging yang tersisa, Muyu berencana untuk membawa mereka ke lantai pertama dan mengunci mereka. Begitu dia menemukan cara untuk mengendalikan aura kematian, dia akan menggunakan aura kematian untuk menghadapinya. Dia telah memimpin jalan bagi dua Gui Yezi dan monster bertanduk bersayap daging. Segera, dia memimpin monster itu ke dasar laut. Itu adalah lantai dari awal kekacauan, tempat di mana imajinasi dapat menciptakan ilusi. Kali ini, dengan menggunakan kemampuan pagoda penyegel iblis, dia bisa dengan mudah membayangkan apapun di lantai ini tanpa menghabiskan terlalu banyak energi. Muyu sudah membayangkan jalan keluar palsu untuk monster bertanduk bersayap daging. Melalui pintu keluar ini, mereka akan meninggalkan pagoda penyegel setan dan muncul di pulau setan. Monster bertanduk bersayap daging tidak secerdas Gui Yezi, dan mereka juga tidak memahami struktur pagoda penyegel iblis. Mereka sangat bersemangat dan berkerumun di sekitar pintu keluar, tapi tidak satupun dari mereka keluar. Ini karena matahari bersinar di luar, dan sinar matahari sangat berbahaya bagi monster bertanduk bersayap daging. Menemukan pintu keluar. Besar, sekarang kita hanya perlu menunggu sampai malam tiba dan kita bisa meninggalkan tempat terkutuk ini selamanya. Monster bertanduk bersayap daging berteriak keras. Kami akhirnya bisa pergi. Kali ini aku akan memakan semua orang di lapisan surga ketiga. Semua monster bertanduk bersayap daging bersorak dan memandang dengan penuh semangat keluar pagoda penyegel iblis, menunggu matahari terbenam dan bulan terbit untuk menyambut pembunuhan besar-besaran mereka. Tunggu saja, matahariku tidak akan pernah terbenam. Muyu tersenyum tipis. Awalnya itu adalah jalan keluar palsu, jadi dia membiarkan monster jelek ini melamun. Dia akan menanganinya nanti. Dia menggunakan kemampuan pagoda penyegel setan untuk mengendalikan formasi, awal kekacauan, untuk membuatnya kembali. Selain Muyu, tidak ada pemikiran lain tentang monster bertanduk bersayap daging yang akan berpengaruh. Pada saat ini, dia akhirnya tiba di depan Deatki. Sebelum menghadapi Gui Yezi dan monster bertanduk bersayap daging, dia harus terlebih dahulu menghadapi Deatki. Jika tidak, semakin lama hal itu berlangsung, akan semakin merugikan. Muyu, apakah kamu yakin bisa menyerap semua ki kematian ke dalam tubuhmu? Dragon Teng memandangi Deatki yang gelap gulita di depannya, dan bahkan dia merasa sedikit khawatir. 724. Aura kematian menyebar terlalu cepat. Ia telah menelan terlalu banyak benda di pagoda penekan Yao, termasuk banyak monster bersayap dan bertanduk. Saat ini, ia menempati area seluas lebih dari 100 meter persegi di pagoda penekan Yao. 100 meter persegi tidaklah banyak, tapi mengingat itu perlahan tumbuh dari untayan gas hitam seukuran rambut yang ditinggalkan oleh Muyu beberapa hari yang lalu, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Jika Jin pagoda penekan Yao tidak menggunakan formasi, sangat dekat, namun terpisah dunia, untuk menjebak mereka sementara, keadaannya akan jauh lebih buruk. Jika Muyu langsung menyerbu aura kematian dan menyerapnya, Muyu tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan bertahan lagi. Terakhir kali dia berada di tengah aura kematian dan aura kematian, dia sudah kehilangan nyawanya satu kali. Deadwood Daddy lah yang menggunakan, Blood Cover of the Sky, untuk menukar nyawanya dengan nyawa Muyu. Muyu tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi dua kali. Dia mengeluarkan muling. Harta karun dari Yumon ini awalnya adalah sesuatu yang penuh kehidupan. Namun, setelah menyerap aura kematian, ia menjadi tidak bernyawa. Meski masih mempertahankan ciri-ciri pohon, Muyu merasa ada sesuatu yang hilang. Namun, saat ini, dia hanya bisa mengandalkan muling. Semua aura kematian dikelilingi oleh formasi, sangat dekat, namun terpisah dunia, dan terperangkap di tengah-tengah pagoda penekan Yao. Muyu telah tiba di samping formasi, sangat dekat, namun terpisah dunia. Tanda emas muncul di tangannya dan menutupi muling, meluas ke muling. Setelah muling memasuki aura kematian, semua aura kematian bergegas menuju muling, ingin melahap muling. Muling awalnya adalah sesuatu yang penuh kehidupan dan dapat menahan aura kematian. Oleh karena itu, ia tidak takut dengan invasi aura kematian. Lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan mulai menyerap aura kematian. Muling secara bertahap menyerap banyak aura kematian. Muyu juga memperhatikan gerakan muling. Namun, setelah menyerap hampir sepertiga aura kematian, wajah Muyu tiba-tiba berubah. Muling telah berhenti menyerap aura kematian. Apa yang salah? Marsikal kecil bertanya. Muyu berkata dengan sungguh-sungguh, roh kayu telah mencapai batas kemampuan mereka untuk bertahan. Kali ini, ada lebih banyak aura kematian daripada saat Muyu memisahkan rumput Neterward. Saat itu, aura kematian baru saja muncul dari Neterward grass dan hanya melahap semua yang ada di ruangan itu. Jumlah aura kematian yang dimakan Muling saat itu bahkan tidak satu persen dari yang ada di depannya. Aura kematian di depannya telah menghabiskan seluruh penjara dan hampir separuh monster bertanduk bersayap daging. Ia bahkan telah menghabiskan lantai ketujuh pagoda penekan Yao. Aura kematian telah meluas hingga batas tertentu. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa ditangani oleh Muling. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak segera memikirkan solusinya, cepat atau lambat aura kematian akan lepas kendali, kata Dragon Tank. Banyak pemikiran terlintas di benak Muyu. Dia memusatkan perhatiannya pada monster bertanduk bersayap daging yang masih menunggu untuk melarikan diri. Tiba-tiba, sebuah ide yang sangat berani muncul di benaknya. Marsikal kecil, akankah kemarahan memakan banyak hal untuk berkembang? Muyu bertanya. Apakah kamu ingin menghilangkan kekuatan spiritual putih dari tubuhmu? Kata Marsikal kecil sambil mengibaskan ekornya. Kemarahan seharusnya sama dengan aura kematian, kan? Namun, jika kamu mengolah aura kehidupan putih hingga mampu bersaing dengan aura kematian, kamu mungkin bisa menghentikan perluasan aura kematian. Namun, keberadaan mereka pada akhirnya tidak stabil. Bagaimana caranya? Kamu berencana menghadapi aura kematian dan aura kehidupan yang terjerat satu sama lain? Marsikal kecil bertanya. Jika Muyu mengolah aura kehidupan ke tingkat yang sama dengan aura kematian, aura kehidupan dan aura kematian akan saling membatasi dan tidak terus berkembang. Ini adalah satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Muyu untuk menghadapi aura kematian di depannya. Segel Reinkarnasi Kelahiran Surgawi Anda masih ingat, terakhir kali kami berada di Istana Siren, Gui Siming dan yang lainnya merusak penghalang yang melindungi segel reinkarnasi kelahiran surgawi. Namun, saya bisa langsung memasuki penghalang tanpa hambatan apapun. Pada saat itu, saya menemukan bahwa segel reinkarnasi kelahiran surgawi sepertinya tidak menolak kekuatan spiritual hitam dan putih di tubuh saya. Muyu selalu merasa bahwa harta karun yang menantang surga seperti segel reinkarnasi kelahiran surgawi pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Ia bisa kembali ke masa lalu dan melihat apa yang terjadi di masa lalu. Meskipun itu tidak bisa mengubah masa lalu, itu sudah sangat dekat untuk bisa mengintip ke dalam dao surgawi. Muyu yakin bahwa benda yang menantang surga seperti segel reinkarnasi kelahiran surgawi pasti memiliki cara untuk menyeimbangkan aura kehidupan dan aura kematian. Segel reinkarnasi kelahiran surgawi memang merupakan harta yang sangat langka. Benar, kita bisa memindahkan aura kematian dan aura kehidupan ke masa lalu. Marsikal kecil berkata sambil berpikir sambil menepuk kepalanya. Teleportasi ke masa lalu. Bagaimana jika dunia masa lalu hancur? Longteng bertanya dengan bingung. Bagaimanapun, masa lalu tidak dapat mempengaruhi masa kini kita. Oleh karena itu, jika dunia masa lalu dihancurkan, rasanya seperti tidak terjadi apa-apa pada kita, kata Marsikal kecil. Kalau begitu, bukankah itu sangat kejam terhadap orang-orang yang hidup di masa lalu? Longteng tidak menyukai keputusan ini. Sampai batas tertentu, menggunakan segel reinkarnasi kelahiran surgawi untuk kembali ke masa lalu berarti orang-orang di masa lalu adalah nyata. Segel reinkarnasi kelahiran surgawi secara keliru menggabungkan orang-orang dari ruang waktu yang berbeda. Begitu orang-orang yang kembali ke masa lalu meninggalkan masa lalu, segel reinkarnasi kelahiran surgawi tidak lagi efektif. Kemudian, seluruh ruang waktu akan kembali normal. Jika Muyu membimbing kedua aura ini ke masa lalu, maka ruang waktu masa lalu akan memiliki aura hidup dan mati yang bukan miliknya. Di bawah pengaruh segel reinkarnasi kelahiran surgawi, ruang waktu tidak akan kembali normal. Masa lalu juga akan dipengaruhi oleh aura kehidupan dan aura kematian. Bahkan ada kemungkinan akan hancur. Namun, Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan mengirim mereka ke masa lalu. Saya hanya menyegel mereka untuk sementara di segel reinkarnasi kelahiran surgawi. Setelah meninggalkan tempat ini, saya akan menyegel mereka di penghalang spasial di bawah lembah pemakaman masal. Penghalang spasial adalah tempat paling cocok untuk menyimpan barang-barang berbahaya tersebut. Bahkan jika aura kehidupan dan aura kematian tidak terkendali, penghalang spasial akan menghalangi mereka. Aura kehidupan dan aura kematian tidak dapat melahap materi di penghalang spasial. Ini adalah sesuatu yang Muyu yakini. Saat itu, Siye Bulau berkata bahwa lapisan pertama surga hancur karena rumput dunia bawah tidak terkendali. Namun, aura kematian tidak mempengaruhi lapisan surga kedua. Ini berarti mereka tidak bisa melahap penghalang spasial dan pergi ke lapisan kedua surga. Kalau begitu sebaiknya keluarkan aura kehidupannya dulu. Sedangkan untuk nutrisi aura kehidupan, menurutku tidak perlu dibicarakan kan. Si tampan kecil tertarik lagi. Monster bertanduk bersayap daging yang malang. Ia masih secara fanatik mencoba melarikan diri dan menghancurkan dunia. Long Teng tertawa. Tangan kiri Muyu sudah bersinar dengan cahaya putih. Dia pernah melakukan ini sekali sebelumnya, jadi dia tidak terbiasa dengan hal itu. Saat itu, Muyu telah menghilangkan sedikit aura kematian, tetapi tubuhnya tidak lepas kendali. Artinya aura kehidupan dan aura kematian dalam tubuhnya secara otomatis dapat kembali ke keadaan seimbang sampai batas tertentu. Seutas energi roh putih seukuran ujung jari berubah menjadi aura kehidupan dan melayang di udara. Ini adalah satu-satunya bagian yang bisa dikendalikan oleh Muyu. Pada saat ini, dia telah sampai pada level di mana monster bertanduk bersayap daging dikurung. Monster-monster itu masih menunggu matahari terbenam, tapi Muyu diam-diam telah menempatkan aura hidupnya pada monster bertanduk bersayap daging biru. Setelah aura kehidupan putih mencemari monster bertanduk bersayap daging, ia tidak melahap mereka secara langsung seperti aura kematian. Sebaliknya, aura kehidupan langsung menyatu ke dalam tubuh monster bertanduk bersayap daging seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Monster bertanduk bersayap daging tidak menyadari sesuatu yang aneh. Hmm, Muyu, aura hidupmu tidak palsu, kan? Longteng bertanya dengan bingung. Dari sudut pandangnya, aura kehidupan juga harus melahap sesuatu untuk memperkuat dirinya. Jangan khawatir, mari kita tunggu dan lihat. Muyu tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan sesederhana itu. Bagaimanapun, aura kematian tidak bergerak pada awalnya. Itu karena monster bertanduk bersayap daging itu secara tidak sengaja menginjak air mayat kebencian ungu sehingga ia mulai bergerak dengan gila-gilaan. Ini memerlukan suatu kondisi untuk mengaktifkannya. Pada saat ini, monster bertanduk bersayap daging yang dirasuki oleh aura kehidupan putih tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Ia bahkan berdiri dan mulai menari dan berteriak. Pada saat yang sama, aura kehidupannya secara bertahap menjadi lebih kuat seolah-olah telah memulihkan budidayanya. Monster bertanduk bersayap daging itu telah dikurung selama ribuan tahun. Aura kehidupannya telah lama menjadi sangat lamban, dan budidayanya juga telah menurun dengan sangat serius. Pada saat ini, aura kehidupan monster bertanduk bersayap daging biru tiba-tiba meningkat dengan cepat, yang secara alami menarik perhatian dari jenisnya. Lan-Lan-Lan, ada apa denganmu? Ya, bagaimana Anda memulihkan kultifasi Anda? Itu tidak benar. Kultifasi Anda awalnya berada pada tahap kombinasi. Mengapa sekarang samar-samar menunjukkan tanda-tanda menerobos ke tahap crossing calamity? Semua monster bertanduk bersayap daging memandang monster bertanduk bersayap daging biru itu dengan bingung. Namun, ekspresi monster bertanduk bersayap daging bernama Lan-Lan-Lan menjadi semakin bersemangat. Bahkan ada harapan yang sangat besar di matanya, seolah-olah dia telah melihat seberkas cahaya di kegelapan. Aku akhirnya akan pergi dari sini. Saya akan makan seratus petani untuk makanan mewah. Saya tidak sabar untuk keluar sekarang. Lan-Lan-Lan berteriak dengan fanatik. Kemudian tubuhnya mulai memancarkan cahaya putih. Cahaya putih ini sama sekali tidak sesuai dengan tubuh birunya. Bahkan kulitnya diliputi cahaya putih, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Bang! Tubuh monster bertanduk bersayap daging biru itu tiba-tiba meledak, namun tidak ada air mayat berwarna biru yang keluar. Saat tubuhnya meledak, ia telah berubah menjadi aura kehidupan putih bersih. Ia melayang keluar dan menempel pada monster bertanduk bersayap daging yang tidak bisa mengelak tepat waktu bergabung ke dalam tubuh mereka. Semua monster bertanduk bersayap daging tercengang oleh ledakan Lan-Lan-Lan. Mereka tidak mengerti mengapa benda itu tiba-tiba hancur dengan sendirinya. Namun, tidak lama kemudian, monster bertanduk bersayap daging yang terinfeksi aura kehidupan putih mulai menunjukkan situasi yang sama seperti Lan-Lan-Lan. Mereka mulai bersemangat dan fanatik. Bang! 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 Ledakan terdengar satu demi satu. Monster bertanduk bersayap daging mulai tumbuh lebih kuat dan kemudian menghancurkan dirinya sendiri. Setelah terinfeksi oleh aura kehidupan, seluruh kekuatan kehidupan di tubuh mereka sepertinya terstimulasi sepenuhnya dan kemudian mulai ditarik secara berlebihan. Pada akhirnya langsung berubah menjadi aura kehidupan putih dan tersebar. Mengerikan sekali. Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Dia menemukan bahwa energi spiritual putih di tubuhnya memiliki sifat mematikan yang mengerikan. Itu hanyalah pil super eksplosif yang bisa meledakan dunia kapan saja. Jika Muyu tidak mengendalikannya dengan baik, kemungkinan besar tiga benua akan dihancurkan oleh tangannya. Aku pasti tidak akan menggunakan kemampuan ini lain kali, diam-diam Muyu berkata pada dirinya sendiri. Energi spiritual hitam dan putih menjadi terlalu kuat setelah kehilangan kendali. Mereka akan melahap hal-hal lain untuk memperkuat diri mereka sendiri. Kemampuan mengerikan seperti ini seharusnya tidak ada pada tubuh seseorang. Saat ini, aura kehidupan putih semakin banyak berkumpul. Bahkan mulai menyebar hingga terbentuknya, primordial chaos. Adegan yang dibayangkan Muyu berangsur-angsur retak dan diserang oleh aura kehidupan putih. Kemudian menjadi lebih kuat dan akhirnya retak. 725 Muyu secara alami tidak berani menggunakan tubuhnya sendiri untuk membimbing kekuatan hidup kulit putih. Kalau tidak, dia pasti akan berakhir seperti monster bertanduk bersayap daging itu. Skenario terburuknya adalah hal itu akan menyebabkan ki hitam dan putih di tubuhnya berpindah ruang waktu dan memperburuk keadaan. Formasi, sangat dekat, namun terpisah dunia, saat ini seperti jaring raksasa, membungkus semua ki kematian di dalamnya. Untungnya, jaring raksasa ini bisa sedikit berubah bentuk. Meskipun Muyu membutuhkan banyak usaha, dia masih bisa mengubahnya menjadi bentuk yang panjang dan sempit, memperluasnya menjadi formasi awal kekacauan. Namun, Muyu segera menemukan bahwa kekuatan kehidupan putih benar-benar di luar kendali. Itu terus-menerus mempengaruhi monster bertanduk bersayap daging, membuat mereka bersemangat dan melihat harapan. Kemudian, mereka akan diliputi oleh harapan dan kekuatan dan meledak, mengubah monster bertanduk bersayap daging menjadi bagian dari diri mereka sendiri. Situasi menjadi semakin kacau. Semua monster bertanduk bersayap daging telah dihancurkan oleh kekuatan hidup putih, tetapi karena itu, kekuatan hidup putih menjadi semakin kuat, dan terus-menerus mengikis seluruh formasi. Metode White Life Key dalam merusak formasi berbeda dengan metode Deat Key. Deat Key akan secara langsung melahap formasi tersebut, sementara Life Key akan membuat benda-benda yang bersentuhan dengannya menjadi lebih kuat, sepenuhnya mengeluarkan potensi tersembunyi mereka hingga tidak ada lagi potensi yang tersisa, meledak dan menjadi bagian dari White Life Key. Muyu tidak berani terlalu dekat, juga tidak berani dengan santai menghapus formasi, sangat dekat, namun terpisah dunia. Dia berencana menggunakan Muling sebagai jembatan untuk memandu kekuatan hidup kulit putih ke dalam formasi untuk bersaing dengan Key kematian. Rune emas menutupi roh kayu, dan formasi tetangga berikutnya di ujung dunia mengubah roh kayu menjadi cabang yang ramping. Salah satu ujung cabang tersebut meluas ke dalam formasi ujung dunia dekat, namun dunia terpisah, sementara ujung lainnya ditarik ke dalam vitalitas putih. Setelah kekuatan kehidupan putih bertemu dengan Muling yang tak bernyawa, ia mulai bergegas ke arahnya. Jelas sekali bahwa kekuatan kehidupan ingin mengusirki kematian, atau lebih tepatnya, ia ingin mengubah Muling menjadi bagian dari dirinya sendiri. Kekuatan hidup dengan cepat menutupi Muling dan mulai memenuhi Muling. Kemudian, ia mengikuti Muling ke dalam formasi, Words Apart. Key hitam dan putih saling bertabrakan. Dua aura yang sangat berbeda terjerat bersama dengan keras, saling melahap, mencoba untuk menekan satu sama lain. Dalam formasi, So Close, Yet Words Apart, aura kematian memiliki keunggulan absolut di awal. Aura kehidupan putih akan ditekan dengan kuat begitu ia masuk, namun saat aura kehidupan putih meningkat, ia mulai menolak dan dengan cepat menjadi lebih kuat. Kekuatan hidup sepertinya berusaha menekan Ki kematian. Semua kekuatan hidup di luar mengikuti Muling dan memasuki formasi, Words Apart. Pada saat ini, Ki kematian dan kekuatan hidup telah berkumpul dalam formasi, Dunia Terpisah. Muyu segera menghapus formasi, Words Apart, pada Muling dan ingin mengambil kembali Muling. Kom! Namun, Muyu tiba-tiba terkejut karena dia menemukan bahwa roh kayu telah berubah sekali lagi. Awalnya, setelah menyerap aura kematian, seluruh tubuh roh kayu akan menjadi hitam. Tapi sekarang, tubuh roh kayu mengalir dengan aura putih. Ki putih terjalin dengan ki hitam asli. Seluruh pedang Muling menjadi sangat aneh. Pedang Muling sudah merupakan campuran hitam dan putih. Cahaya hitam dan putih saling berkejaran di tubuhnya. Awalnya, ada banyak lubang dengan ukuran berbeda di Muling. Setelah menyerap ki kematian, lubang-lubang itu diisi dengan ki kematian hitam dan tidak diperbaiki. Namun saat ini, lubang-lubang itu seperti ikan tai chi yinyang. Satu ki hitam dan satu ki putih mengalir bersamaan. Aura seluruh pedang Muling telah mengalami perubahan yang luar biasa. Awalnya, ia selalu tak bernyawa. Tapi sekarang, penuh vitalitas. Kedua aura itu masing-masing menempati setengah dari pedang. Ketika Muyu ingin mengambilnya kembali, ia mengirimkan keinginan kepada Muyu. Kamu ingin menyerap dua aura di dalamnya. Muyu memandang Muling dengan heran. Pikiran yang baru saja disampaikan oleh pedang Muling kepadanya mengejutkannya. Jika kamu bisa melakukannya, silakan coba. Muyu memikirkannya berulang kali dan memutuskan untuk tidak menghentikan Muling. Pedang patah ini biasanya mengikuti keinginan Muyu tidak peduli apa yang dilakukannya. Ini adalah pertama kalinya ia mengambil inisiatif untuk meminta melakukan sesuatu. Setelah mendapat izin Muyu, pola formasi emas di tubuh Muling menyala kembali. Ia langsung memasuki, sangat dekat, namun sejauh ini, dan bergegas ke medan perang tempat ki hitam dan putih bertarung. Begitu Muling masuk, pohon itu langsung berubah menjadi pohon bodi yang besar. Pohon bodi ini berbeda dengan tanaman lain yang biasa dijadikan tanaman Muling. Meski tinggi, cabang dan daunnya berwarna kuning. Terlebih lagi, ada lubang cacing yang tak terhitung jumlahnya di setiap daun, seolah-olah digigit serangga. Tidak hanya itu, seluruh batang dan dahan pohon bodi juga dipenuhi lubang yang tak terhitung jumlahnya. Kelihatannya sangat kuyuh. Kemunculan pohon bodi yang tiba-tiba membuat ki hitam dan putih sangat mudah tersinggung. Ini karena ini adalah medan perang mereka. Tidak ada orang luar yang diizinkan menyerang. Ki hitam dan putih datang dengan momentum yang besar. Ketika mereka terjalin, mereka menyapu ke arah pohon bodi, ingin melahap dan menghancurkannya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa lubang pada daun layu pohon bodi yang tampak seperti digigit serangga tiba-tiba mengeluarkan daya isap yang sangat kuat. Ini sebenarnya mengambil inisiatif untuk menyedot ki hitam dan putih. Setiap lubang di pohon bodi dengan gila-gilaan melahap ki hitam dan putih, dan lubang-lubang itu secara bertahap mulai sembuh. Daun-daun yang layu juga mulai menghijau, menjadi penuh vitalitas kembali. Situasi yang tiba-tiba ini bahkan mengejutkan Muyu karena dia tidak pernah tahu bahwa pedang muling memiliki kemampuan seperti itu. Pohon bodi juga terlihat sangat familiar. Muyu ingat ada pohon bodi seperti ini di Yumon. Pada saat itu, kepala pohon tua juga mengeluarkan muling dari pohon bodi itu dan memberikannya kepada Muyu. Namun, pada saat itu, pohon bodi tidak terlihat kuyuh seperti penampilan muling. Komandan kecil, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang muling? Muyu tidak bisa tidak bertanya. Aura hidup dan mati bisa melahap segalanya, tapi tidak bisa melahap muling. Benda suci macam apa muling itu? Komandan kecil juga sangat bingung. Aku tidak tahu. Dulu ketika kamu memisahkan aura hidup dan mati dari rumput netherworld, suasananya tidak begitu antusias. Memang benar, ketika Muyu memisahkan aura hidup dan mati dari rumput netherworld, muling tidak memunculkan pohon bodi yang aneh ini, juga tidak dengan sengaja menyerap kedua aura tersebut. Hari ini, sebenarnya menunjukkan keinginan yang sangat besar. Itu sangat aneh. Muyu tidak bisa mengerti, begitu pula komandan kecil. Mereka hanya bisa menunggu di luar. Mereka menunggu selama empat jam. Muyu tidak berani melakukan hal lain, takut jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia tidak akan bisa mengatasinya tepat waktu. Namun, ki hitam dan putih dalam formasi, sangat dekat, namun terpisah dunia secara bertahap menurun. Pada akhirnya, semuanya terserap oleh pohon bodi yang dibentuk oleh muling. Pohon bodi yang semula berwarna kuning dan kurus, tampaknya telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Cabang dan daunnya menjadi hijau, dan semua lubangnya telah sembuh. Pohon bodi berayun lembut di udara, dan akhirnya kembali menjadi pedang muling. Pada saat ini, pedang roh kayu mengubah penampilannya sekali lagi. Tubuhnya awalnya berlubang, tapi sekarang lubang itu telah hilang, dan berubah menjadi pedang utuh. Kedua sisi pedangnya berwarna putih, namun terdapat garis-garis hitam di tengah pedangnya. Di ujung gagang pedang, ada ikan yin yang hitam dan putih mengalir. Secara keseluruhan, warna hitam dan putih menguasai pedang. Selanjutnya pedang itu tidak lagi patah. Sebaliknya, itu menjadi sangat menawan, dan ada kekuatan yang tak terlukiskan di dalamnya. Pedang muling bersenandung pelan, dan mengeluarkan suara yang tajam. Ujung pedangnya sangat tajam, seperti senjata dewa. Itu menjadi sangat asing bagi Muyu. Pikiran Muyu bergerak, dan pedang muling merasakan pemanggilan Muyu. Ia meninggalkan formasi dan terbang menuju Muyu. Muyu meraih pedangnya. Weng! Aura menakutkan tiba-tiba datang dari pedang muling ke tubuh Muyu. Aura ini sepertinya telah terbenam di medan perang selama bertahun-tahun, dan itu adalah aura berdarah dan jahat yang hanya bisa diperoleh setelah membunuh banyak orang. Aura ini memasuki pikiran Muyu, dan menyebabkan perubahan luar biasa pada tubuh Muyu. Dia menemukan bahwa dia tiba-tiba memiliki keinginan yang tidak dapat disembunyikan akan darah di dalam hatinya. Dia ingin membunuh. Mata Muyu berubah lagi. Mata kirinya diliputi cahaya putih, dan mata kanannya bersinar dengan cahaya hitam. Tubuhnya juga memancarkan fluktuasi energi spiritual yang dingin dan tanpa emosi. Kehidupan menjadi sangat rapuh di matanya, dan kekuatan ini membuatnya merasa sangat puas. Dia bahkan merasa bahwa dia harus menyeimbangkan dunia sesuai dengan idenya sendiri. Dia harus membiarkan orang-orang yang pantas mati-mati, dan membiarkan orang-orang yang pantas hidup-hidup. Dia ingin menjadi penguasa kehidupan. Muyu tenggelam dalam kekuatan ini, tapi kali ini dia tidak kehilangan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia berpikiran jernih. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan segera melepaskan pedang muling. Apa yang salah? Muyu, aku merasa seperti kamu hanya, suai kecil bertanya dengan ragu-ragu. Dia dan Longteng awalnya berada di bahu Muyu, tetapi saat Muyu memegang pedang muling, niat membunuh yang dingin menyebar dari tubuh Muyu. Hal itu membuat hati suai kecil dan Longteng berdebar-debar, dan mereka tanpa sadar terbang keluar. Kekuatan pembantaian, Muyu perlahan menghela nafas. Melihat pedang muling di depannya, dia tiba-tiba merasakan gelombang emosi. Benar sekali, inilah kekuatan pembantaian. Muyu sangat yakin karena di pegunungan Muyun, kepala pohon tua itu pernah menyentuh tubuh Muyu dengan kekuatan yang menakutkan. Pada saat itu, Muyu hampir kehilangan kendali dan ingin membunuh tanpa henti untuk memuaskan dahaga darahnya. Saat pedang muling bersentuhan dengan Muyu barusan, kekuatannya sama dinginnya. Satu-satunya perbedaan adalah ketika kepala pohon tua bersentuhan dengan kekuatannya, Muyu tidak dapat mempertahankan kesadarannya. Namun, kekuatan pembantaian dari pedang muling membuat pikiran Muyu sangat jernih. Dia sudah mengerti kenapa pedang muling berinisiatif menyerap gas hitam putih. Itu karena gas hitam dan putih melahap ribuan monster bertanduk bersayap daging. Monster bertanduk bersayap daging di seluruh penjara dimakan oleh aura kematian dan aura kehidupan. Ini setara dengan menciptakan pembantaian. Untuk memperbaiki luka muling, dia harus membunuh. Dulu ketika Muyu memisahkan rumput dunia bawah, gas hitam dan putih hanya melahap perabotan di sebuah ruangan dan tidak melahap kehidupan apapun. Oleh karena itu, pedang muling tidak berinisiatif untuk menyerapnya. Dan kali ini, semua energi hitam dan putih telah tumbuh dengan melahap monster bertanduk bersayap daging. Energi ini mengandung puluhan ribu nyawa. Agar pedang roh kayu dapat memperbaiki dirinya sendiri, dibutuhkan kekuatan pembantaian untuk memulihkan dirinya sendiri. Muyu berpikir bahwa perjalanannya masih panjang untuk memperbaiki luka-luka muling, tetapi dia tidak menyangka monster bertanduk bersayap daging itu akan menjadi sumber kekuatan pembantaiannya. Dengan kekuatan pembantaian, dia bisa menghancurkan keseimbangan lima elemen dalam tubuh seseorang dan membuka formasi iblis penyegel surga ke-9. 726. Kekuatan pembantaian adalah kunci untuk membuka formasi penyegelan iblis sembilan surga. Itu juga bisa membuat budidaya Muyu meroket. Namun, Muyu ragu-ragu karena dia tidak menyukai kekuatan yang haus darah. Meskipun dia mampu menjaga kesadarannya tetap jernih setelah melakukan kontak dengan kekuatan pembantaian kali ini, perasaan kekuatan pembantaian membuatnya sangat dingin dan mania. Dia bahkan menemukan bahwa kehidupan orang-orang yang berhubungan dengannya tampaknya tidak begitu penting. Termasuk ayah kayu mati. Setelah bersentuhan dengan kekuatan pembantaian, hati Muyu mulai memiliki mentalitas ketidakpedulian terhadap kehidupan. Dia percaya bahwa hanya mereka yang mendapat izinnya yang bisa hidup. Namun, dia tidak bisa mengenali garis pemisah antara keduanya. Siapa yang harus hidup paling lama? Untuk sesaat, dia memikirkan Deadwood Daddy. Tetapi gagasan untuk menghidupkan kembali Deadwood Daddy sepertinya tidak berarti apa-apa di hatinya. Pembantaian membuatnya sangat kejam, tapi juga membuatnya kehilangan niat aslinya. Dia sangat khawatir jika dia menggunakan kekuatan ini, di bawah pengaruh yang tidak terlihat, akankah suatu hari dia menjadi mati rasa? Muyu mengepalkan tangannya. Muyu, kali ini, apakah kamu berencana mencoba memandu kekuatan muling untuk membuka formasi penyegelan Iblis Sembilan Surga? Komandan kecil bertanya. Ekspresi Muyu goyah. Dia merenung lama sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa menerima kekuatan ini sekarang. Kalau begitu, Ayah Deadwood. Setelah kita menemukan Sol Return dan memperbaiki jiwa Deadwood Daddy, aku akan menggunakan kekuatan pembantaian untuk membuka formasi penyegelan Iblis Sembilan Surga. Aku akan menggunakan kekuatan hidup dan mati dalam sekejap mata. Jika aku menggunakannya sekarang, aku khawatir sifatku akan berubah, kata Muyu dengan tenang. Membuka formasi penyegelan Iblis Sembilan Surga bukanlah hal yang mendesak karena jiwa Ayah Kayu mati belum pulih. Muyu mengalihkan pandangannya kembali ke pedang muling. Dia tidak ingin menyentuhnya lagi. Bisakah kamu menarik kembali kekuatan itu? Muyu bertanya pada muling. Pedang muling sedikit bergetar. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam dan putih. Cahaya itu mengalir, tetapi memancarkan pemikiran bahwa ia tidak dapat melakukannya. Itu sudah menjadi pedang pembantaian. Itu memiliki aura pembantaian. Aura ini bisa membuat Muyu lebih kuat, tapi juga akan mempengaruhi Muyu. Biarkan kembali ke pedang klon bayangan. Pedang klon bayangan dapat mencegahnya bersentuhan denganmu. Namun, jika kamu tidak ingin menggunakan muling, itu berarti kamu tidak bisa lagi membuat muling berubah menjadi tanaman. Kata komandan kecil. Berkali-kali, muling langsung berubah menjadi berbagai tanaman untuk membantu melawan-lawan. Apalagi saat berhadapan dengan orang-orang dari gerbang neraka, Muyu mengandalkan aura kematian muling untuk menekan aura hantu orang-orang dari gerbang neraka. Ketika Muyu tidak bisa memblokir serangan, dia akan langsung bersembunyi di dalam muling dan membiarkan muling menerima pukulan fatal untuknya. Namun, sekarang muling telah menjadi pedang utuh, tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Jika Muyu tidak ingin terpengaruh olehnya, dia tidak bisa mengandalkan muling lagi. Setelah tiba-tiba kehilangan bantuan muling, Muyu merasa sedikit kecewa. Seolah-olah dia kehilangan seorang sahabat tercinta. Saat ini, dia masih bisa mengendalikan pohon, dan dia juga bisa mengendalikan benih untuk tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Namun, dibandingkan dengan kemampuan roh kayu untuk bertransformasi sesuka hati, dia masih jauh dari mampu melakukannya. Muling bisa merasakan penolakan Muyu. Itu juga mengeluarkan pemikiran yang sangat mengecewakan, tapi masih menyatu dengan pedang klon bayangan. Komandan kecil mengambil pedang klon bayangan. Lampu hijau menyala di sado klon e-swat. Lalu, dia menyerahkan pedang itu kepada Muyu. Pedang itu masih pedang yang sama, tapi tidak memiliki aura yang membuat Muyu bahagia. Rencana tidak akan pernah bisa mengikuti perubahan, bukan? Sekarang krisis aura kematian dan aura kehidupan telah teratasi, dan masalah monster bertanduk bersayap daging telah teratasi, yang tersisa hanyalah menangani dua orang Jepang kuno itu. Dragonfin meregang dan mendarat di bahu Muyu lagi. Itu benar. Muyu tersenyum. Awalnya, dia berencana menggunakan segel reinkarnasi untuk mengumpulkan aura kematian dan aura kehidupan sebelum melemparkannya ke penghalang spasial di bawah lembah pemakaman massal. Sekarang, sepertinya hal itu tidak diperlukan. Pedang muling telah membantunya menyelesaikan segalanya. Saat mereka fokus pada domain, spirit terminating no immortal, ekspresi Muyu tiba-tiba berubah. Ini karena bayangan Gui Yezi dan Gui Yeming sudah lama menghilang dari lantai 46. Kemana perginya kedua orang Jepang itu? Muyu kaget. Kemudian, dia dengan cepat menemukan masalah serius. Ini karena dia menyadari bahwa domain, spirit terminating no immortal, sudah mulai menjadi berbahaya. Sebuah lubang muncul di rune di sana. Meski lubangnya tidak menyebar, lubang itulah yang memungkinkan Gui Yezi dan Gui Yeming bisa melarikan diri. Pada saat ini, mereka berdua sebenarnya telah melarikan diri ke lantai pertama melalui kehampaan. Yang paling membuat Muyu kesal adalah rune di pintu keluar lantai pertama juga telah rusak. Apa yang sedang terjadi? Longteng dan Xiaosuai sama-sama bingung. Sebelumnya, karena muling bergegas bertarung dengan aura hidup dan mati, mereka memusatkan seluruh perhatian mereka pada muling. Untuk sesaat, mereka tidak memperhatikan situasi di pagoda penyegel Yao. Awalnya, mereka mengira setelah menghadapi ancaman aura kehidupan dan aura kematian, mereka akan pergi ke domain, spirit terminating no immortal, untuk mencari Gui Yezi dan Gui Yeming untuk menyelesaikan masalah. Tanpa diduga, mereka berdua tiba-tiba kabur. Muyu dengan hati-hati merasakan tanda pagoda penyegel Yao dan menemukan masalah yang sangat serius. Setelah rune pagoda penyegel Yao dipengaruhi oleh aura kehidupan, semua rune menjadi sangat aktif. Hal ini menyebabkan beberapa rune berjalan salah, menyebabkan rune retak. Rune pada level, spirit terminating no immortal, juga terpengaruh karena ini. Meskipun aura kehidupan putih telah dihilangkan dari rune untuk melawan aura kematian, bahaya tersembunyi telah ditanam, memungkinkan Gui Yezi dan Gui Yeming untuk melarikan diri. Gui Yezi dan Gui Yeming berada di pintu masuk pertama. Mereka telah menemukan celah pada rune dan bekerja sama untuk menyerangnya. Bisakah kita menghentikan mereka? Xiao Suai bertanya. Muyu menggelengkan kepalanya. Pagoda penyegel Yao sudah terlalu rusak. Kita tidak bisa lagi menjebak mereka berdua. Ledakan. Gui Yezi dan Gui Yeming bekerja sama untuk menyerang celah itu lagi. Rune itu bergetar. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum retakan meluas hingga sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Pikiran Muyu bergerak, dan pintu keluar tingkat pertama muncul secara otomatis. Gui Yezi dan Gui Yeming berhenti menyerang celah tersebut dan meninggalkan pagoda penyegel Yao melalui pintu keluar. Jadi kita akan membiarkan mereka pergi. Longteng berkata dengan enggan. Jika kita tidak membiarkan mereka pergi, mereka akan semakin merusak pagoda penyegel Yao. Kita tidak bisa begitu saja berlari di depan mereka dan menghentikan mereka, bukan? Muyu berkata dengan suara rendah. Dia harus mengakui bahwa karena dia harus menghadapi masalah yang disebabkan oleh aura kematian, dia telah melewatkan kesempatan terbaik untuk menghadapi orang-orang dari gerbang neraka. Sekarang Raja Kraken berada di bawah kendali Gui Yezi, dia harus memikirkan cara lain untuk membebaskan Raja Kraken. Sepertinya hanya Boslu yang bisa melakukan itu. Karena Boslu memiliki darah Raja Kraken, ayo kita cari tubuhnya dulu. Muyu dengan cepat mencari setiap tingkat pagoda penyegel Yao dalam pikirannya, dan akhirnya menemukan Boslu dan penyunaga di tingkat ke-31. Boslu terbaring di tanah, tidak bernapas lagi. Ada lubang berdarah yang mengejutkan di dahinya, dan matanya terbuka lebar. Dia meninggal dengan penuh kesedihan. Pikiran Muyu bergerak, dan dia berbalik ke sisi Boslu. Dia sudah mati. Bahkan jika dia membawa sesuatu, macan tutul hantu pasti mencurinya, kata Long Teng dengan menyesal. Muyu dengan hati-hati memeriksa Boslu. Tubuh Boslu dingin dan kaku, dan dia telah meninggal setidaknya selama dua hari. Tapi Muyu mengeluarkan suara terkejut yang lembut, dan menemukan ada yang tidak beres. Tubuh Boslu tampak mati dalam segala hal, dan Muyu sangat sensitif terhadap fluktuasi kekuatan hidup. Dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya masih memiliki sedikit sisa kekuatan hidup. Kekuatan hidup ini sangat lemah, dan jika bukan karena indra kuat Muyu, dia tidak akan menyadarinya. Dia belum mati. Muyu melihat lubang berdarah di dahi Boslu. Luka yang mengejutkan itu telah membentuk keropeng, seolah-olah ada kekuatan aneh yang perlahan menyembuhkannya. Dia berpikir sejenak, dan menemukan bahwa kekuatan hidup di tubuh Boslu menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dia segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membantu Boslu membimbing kekuatan hidup. Dua jam kemudian, Boslu membuka matanya. Kesadarannya masih kabur, tapi dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tubuhnya bergerak-gerak, dan dia mencoba berdiri dengan panik. Tidak apa-apa, Boslu, ini aku, kata Muyu. Boslu melihat Muyu dengan jelas dan terkejut. Apakah itu Muyu? Saya pikir itu adalah seseorang dari gerbang neraka. Dia terengah-engah, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh lubang berdarah di dahinya. Jantungnya masih berdebar kencang. Apakah kamu baik-baik saja? Muyu membantu Boslu berdiri. Untuk bisa selamat dari cedera fatal seperti itu, Boslu pasti punya beberapa rahasia. Ah, Ghost Leopard menyergap kami. Saya memiliki harta karun penyelamat nyawa nenek moyang kerap putih, jadi saya berpura-pura mati dan melarikan diri. Sayangnya, penyunaga tidak seberuntung itu. Boslu memandang dengan menyesal pada mayat penyunaga yang dingin, dan dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Situasinya buruk sekarang. Kiaosue berkata bahwa kamu memiliki kunci untuk menyelamatkan Raja Goblin Laut. Kita perlu menemukan alam hantu. Muyu memberitahu Boslu tentang Raja Goblin Laut. Awalnya, Boslu sangat gembira ketika dia mendengar bahwa Raja Goblin Laut telah melarikan diri, tetapi ketika Muyu memberitahunya bahwa Raja Goblin Laut telah menjadi tubuh alam hantu, Boslu terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana seseorang dari gerbang neraka bisa mengendalikan Raja Goblin Laut? Boslu sangat cemas. Dia datang untuk Raja Sea Goblin. Jika Sea Goblin King dikendalikan oleh seseorang dari gerbang neraka, situasinya akan sangat buruk. Apa gunanya cemas sekarang? Bahkan seribu penguasa penenang laut pun dicuri. Sialan, gumam Dragonfin dengan tidak senang. Boslu menunduk dan berkata dengan perasaan bersalah, Tuan Naga Sejati, saya minta maaf. Saya tidak berguna. Orang-orang dari gerbang neraka sangat aneh. Kamu tidak beruntung bertemu dengan mereka. Sekarang, orang-orang dari gerbang neraka telah mengendalikan Raja Goblin Laut. Boslu, apakah kamu memiliki darah Raja Goblin Laut? Inilah yang diinginkan Muyu. Raja Goblin Laut hanya memiliki darahnya sendiri, jadi dia bisa lepas dari kendali boneka iblis darah dan mengambil kembali tubuhnya. Ya, tapi, jika ya, cepat keluarkan, kata Muyu. Boslu tersenyum pahit dan berkata, darah Raja Goblin Laut mengalir di tubuhku. Saat Boslu mengatakan ini, semua orang sedikit terkejut. Muyu memandang Boslu dengan bingung. Kamu adalah keturunan Raja Goblin Laut. Raja Goblin Laut mengatakan dia adalah kura-kura hitam. Suai kecil mengira kura-kura hitam adalah kura-kura. Meskipun Raja Goblin Laut menyangkalnya, kura-kura hitam jelas bukan seekor rusak. Boslu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kura-kura tua dan aku pada awalnya adalah jiwa yang menjaga susunan teleportasi di langit kedua. Untuk menyelamatkan Tuan Raja Goblin Laut kali ini, leluhur Keraputi menemukan dua mayat. Dengan Raja Goblin Laut darah sebagai panduan, dia menggunakan teknik rahasia untuk membangkitkan kembali penyutua dan aku di dua tubuh ini. Selama Raja Goblin Laut menghilangkan darah kura-kura tua atau darahku, dia bisa terlahir kembali. Muyu mengerutkan kening. Beberapa teknik perlombaan goblin terdengar sangat tidak nyaman. Apakah dia harus menyimpan darah di dalam tubuhnya? Muyu bertanya. Ya, sebelum Raja Goblin Laut disegel, dia mengirimkan darahnya ke susunan teleportasi di langit kedua. Awalnya, ada susunan khusus di sana untuk mengolah darahnya, tetapi ketika darah itu meninggalkan susunan itu, mudah untuk mendapat masalah. Jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan Old Turtle dan aku. Hanya dengan cara ini darahnya bisa terawetkan dengan sempurna, kata Boslu. Setiap Raja Goblin sebelum disegel akan mengirimkan barang terpenting mereka. Ramuan internal Raja Goblin Keraputi, hati Raja Goblin Pasir Elang, darah Raja Goblin Laut, jadi itu tidak aneh. Adapun mengapa Raja Goblin Laut harus berteleportasi ke langit kedua, itu karena seluruh pulau telah disegel oleh pendeta Suan Jisi. Dia tidak punya pilihan lain. Setelah hening lama, Muyu berkata, jadi, ketika Raja Goblin Laut dibangkitkan, kamu akan mati. Ketika tubuh Boslu kehabisan darah, itu setara dengan tubuh yang kehabisan tenaga hidup. Jiwanya akan melayang keluar. Tanpa perlindungan formasi susunan klan iblis di Pulau Langit Kedua, jiwa Boslu akan segera kehilangan kesadaran. Mengorbankan diri kita demi Raja Goblin Laut, ini adalah kehormatanku dan penyutua, kata Boslu dengan sungguh-sungguh. Saat dia mengatakan ini, dia tidak ragu sama sekali. Bagi Boslu, ini adalah misinya. Jelas sekali, dia sudah siap mengorbankan dirinya sejak lama. Dia bersedia menukarkan nyawanya demi kebangkitan Raja Goblin Laut. Muyu menggelengkan kepalanya. Boslu rela mengorbankan dirinya demi Raja Si Goblin. Dia memang anggota setia ras Goblin. Dan penyutua, yang keberadaannya tidak diketahui, juga merupakan orang yang serupa. Meskipun kedua orang ini aneh dan pernah menipu Muyu selama hampir setahun ketika dia berada di Langit Kedua, kesetiaan mereka kepada Naga Sejati dan Raja Goblin Laut sudah cukup untuk membuat Muyu merasa hormat. Dibandingkan dengan para pengecut di Dragon Star Fall yang mencari perlindungan di gerbang neraka untuk bertahan hidup, ini adalah dunia yang berbeda. 727 Muyu, cepat bawa aku keluar dari sini. Selama aku bisa melihat tubuh Tuan Raja Siren, dia akan bisa merasakan darah di tubuhku. Lalu, aku akan bisa membangunkannya, Boslu berkata dengan tergesa-gesa. Muyu mengangguk. Saat ini, pagoda penyegel yao belum membuka segel di seluruh pulau, namun dia yakin Gui Yezi dan Gui Yeming belum meninggalkan pulau itu. Bagaimanapun, Gui Yezi dan Gui Yeming tahu bahwa mereka harus bergantung pada Muyu untuk menemukan pemindahan jiwa. Sebelum Muyu ditangkap, orang-orang dari gerbang neraka tidak akan menyerah begitu saja. Dia membawa Boslu dan meninggalkan lantai ini, lalu kembali ke lantai 81 untuk menjemput Kiaosue. Pada saat yang sama, Muyu menemukan anggota ras iblis lainnya. Dia menemukan Longyeli dan Ewen Mao, yang melewati jalan yang salah. Ras iblis lainnya telah dilahap oleh aura kematian. Hezi Ping adalah seekor kudanil. Dia tidak memasuki menara, tetapi berjaga di luar jika terjadi keadaan darurat. Tapi sekarang pulau itu telah bermandikan darah, kemungkinan besar dia sudah mati. Muyu juga menemukan anggota Seferet Soul Stage dari gerbang neraka. Dia berlari mengelilingi menara, tetapi karena pintu keluar menara telah hancur, dia tidak dapat menemukan pintu keluarnya. Muyu tidak segan-segan membunuh ikan yang lolos dari jaring ini. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Sebelas orang dari gerbang neraka telah memasuki menara, tetapi empat di antaranya dibunuh oleh Muyu. Orang-orang lain dari gerbang neraka telah mati dalam aura kematian. Hanya Gui Sieming dan Gui Leopard yang meninggalkan menara. Sekarang, masih ada empat orang dari gerbang neraka di pulau itu. Muyu mengumpulkan sisa ras iblis. Meskipun jumlah mereka melebihi orang-orang dari gerbang neraka, mereka tidak cukup untuk membunuh Gui Yezi. Kiaosue tidak ingin Muyu membahayakan dirinya sendiri. Hanya dengan begitu menara dapat melindungi mereka. Namun kebuntuan ini bukanlah solusi. Dia hanya bisa percaya bahwa Boslu bisa menaklukkan Gui Yezi dan mengusirnya keluar dari tubuh Raja Sirene. Kemudian, dia bisa mengandalkan Raja Sirene, yang telah memulihkan kekuatannya, untuk menghadapi Gui Yeming. Gui Yezi dan Gui Yeming sedang menunggu di pintu masuk pagoda penyegel Yao. Mereka tidak percaya bahwa Muyu akan mati begitu saja karena aura kematian yang mengerikan. Muyu menarik nafas dalam-dalam. Setelah mendiskusikan masalah ini dengan yang lain, dia meninggalkan pagoda penyegel Yao. Gui Yezi dan yang lainnya sedang menunggunya. Kamu sungguh beruntung, kamu masih hidup. Gui Yezi mencibir ketika dia melihat Muyu berjalan keluar dari pagoda penyegel Yao sendirian. Tubuhnya masih dipenuhi niat membunuh. Kemunculan Muyu memberinya terlalu banyak kejutan dan mengganggu banyak rencananya. Gui Yezi sangat membenci Muyu. Kalian berdua juga cukup tangguh. Kalian tidak termakan oleh aura mematikan. Muyu merasa sedikit menyesal. Jika dia bisa mengendalikan aura kematian sesuai keinginannya, dia pasti sudah lama berurusan dengan kedua orang ini. Dia tidak akan menimbulkan banyak masalah. Jadi, apakah kamu bersedia membawa kami menemukan pemindahan jiwa, atau aku harus melakukannya sendiri? Gui Yezi tampak tinggi dan perkasa. Di matanya, Muyu tidak bisa berbuat banyak, dan tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari mereka berempat. Sebelum kita mencari pemindahan jiwa, ada satu hal lagi yang perlu dilakukan. Muyu memandang Gui Yezi dengan cermat. Apakah kamu berbicara tentang bagaimana cara meninggalkan pulau ini? Jangan khawatir, kita sudah punya cara untuk meninggalkan tempat ini, kata Gui Yezi dengan percaya diri. Muyu menggelengkan kepalanya. Ini bukan tentang bagaimana meninggalkan tempat ini. Sudah saatnya kamu mengembalikan tubuh itu kepada pemilik sahnya. Begitu Muyu selesai berbicara, Boslu muncul dari belakangnya dan menggigit jarinya. Dua garis tipis darah berpotongan di udara, membentuk totem iblis yang rumit. Itu persis sama dengan yang dilihat Muyu di pintu masuk jalan suci ras iblis. Totem ini berbentuk heptagonal, dengan singgah sana di tengahnya. Tahta tersebut sepertinya terbuat dari terumbu karang, dan terdapat banyak bentuk aneh di atasnya. Di mata Xiaosuai dan Longteng, itu adalah grafiti yang jelek. Saat ini, tubuh Boslu bersinar dengan cahaya putih. Pembuluh darah di bawah kulitnya menonjol, dan darah mengalir deras seolah-olah mendidih. Aura Boslu tiba-tiba menjadi sangat agung, seolah-olah sesuatu yang tertinggi akan keluar dari tubuhnya. Gui Yezi memandang Boslu dengan jijik. Apa? Apa menurutmu iblis tahap integrasi tubuh saja bisa mengalahkan kita? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, ekspresinya berubah drastis. Tubuhnya mulai gemetar gelisah, dan darahnya mulai beresonansi dengan darah Boslu. Sialan, Gui Yeming, bunuh iblis itu. Gui Yezi meraung, dan kabut merah darah muncul dari tubuhnya, menyelimutinya. Dia ingin memutuskan hubungannya dengan darah Boslu, tetapi Raja Siren yang tertindas dirangsang oleh darahnya sendiri, dan mulai melawan. Muyu, jangan biarkan mereka mengganggu ku. Boslu mengertakkan gigi, dan ekspresi sedih muncul di wajahnya. Namun totem darah di depannya masih bersinar dengan cahaya aneh, mencoba membangunkan Raja Sirene. Muyu melihat ke arah Gui Yeming yang menyerang dengan ekspresi serius. Tidak ada waktu untuk ragu, dan dia harus melindungi Boslu dari bahaya. Dia ingin membiarkan Boslu menggunakan teknik ini di pagoda penyegel iblis, tetapi pagoda penyegel iblis akan mengisolasi semua aura. Sekarang pagoda penyegel iblis rusak parah, bahkan Muyu tidak dapat melakukan ini. Semuanya, cobalah mengulur waktu. Jangan bertarung sembarangan, teriak Muyu. Kiaosue, Longyeli, dan Ewen Mao semuanya bergegas keluar dan menghadapi Gui Yeming bersama Muyu. Namun, Gui Yeming adalah seorang kultifator yang melampaui kesengsaraan dari sekte hantu. Auranya masih terlalu kuat untuk mereka berempat. Gui Yeming hanya mengangkat tangannya, dan semuanya memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Saat ini, Gui Bao dan Gui Siming juga menyerang bersama, siap membunuh orang yang menghalangi. Kalian urus Gui Bao dan Gui Siming. Aku akan menghentikan Gui Yeming, kata Muyu. Tapi kamu, Kiaosue ingin membantu Muyu, tapi Muyu sudah jauh. Pada saat ini, rantai roh Gui Siming dilemparkan ke arahnya, dan dia harus menghindar. Bos Lu, cepatlah. Budidaya Muyu hanya pada tahap jiwa terputus. Dia hanya memiliki kekuatan seorang kultifator body fusion stage karena persenjataan jiwa Helian Kong. Namun melawan Gui Yeming, yang berada di tahap kesengsaraan, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi anak panahnya sudah tertancap. Jika dia tidak melindungi Bos Lu dan membiarkan Bos Lu diganggu, semuanya akan sia-sia. Sekarang, Bos Lu setidaknya telah menggunakan teknik rahasia klan Yao untuk menunda Gui Yeming, jadi Gui Yeming tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Ini adalah berita terbaik sejauh ini. Muyu telah memindahkan pagoda penyegel Yao yang begitu dekat, namun dunia terpisah ke dirinya sendiri. Dia hanya bisa mengandalkan formasi ini sekarang. Ketika Gui Yeming melihat Muyu mendatanginya, dia sama sekali tidak peduli dengan Muyu. Tangannya membentuk cakar hantu yang suram, dan dia terus meraih Bos Lu. Lawanmu adalah aku. Jari-jari Muyu bergerak terus-menerus. Runeh formasi menyebar dengan dia sebagai pusatnya, menutupi Bos Lu dalam sekejap. Pada saat yang sama, cakar hantu Gui Yeming menimpa Bos Lu. Begitu dekat, namun dunia terpisah telah dilepaskan. Gui Yeming hendak menangkap Bos Lu, tapi jaraknya masih sangat dekat. Formasi yang sangat kuat. Gui Yeming mencabut cakar hantunya dan menatap Muyu dengan dingin. Bibirnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Kamu ingin menghentikanku sendirian. Muyu memandang begitu dekat, namun jauh terpisah. Formasi ini seharusnya lebih dari cukup untuk menghentikan Gui Yeming, tetapi karena Jin Pagoda telah menggunakannya untuk menghentikan penyebaran aura kematian, sebagian besar kekuatannya telah dikonsumsi oleh aura tersebut. Sekarang, kekuatan formasi telah sangat berkurang. Muyu tidak bisa menjamin berapa kali dia bisa memblokir serangan Gui Yeming. Jadi, dia hanya bisa menggunakan formasi ini pada Bos Lu, sementara dia menghadapi kesengsaraan Gui Yeming sendirian. Setidaknya aku tidak akan membiarkan kalian dari gerbang neraka lolos begitu saja. Muyu memegang pedangnya secara horizontal di depan dadanya, mengarahkannya ke Gui Yeming. Apa hakmu mengatakan itu? Begitu Gui Yeming selesai berbicara, dia tiba-tiba muncul di belakang Muyu. Aura hantu keluar dari tubuhnya, dan kekuatan spiritual yang kuat menyapu. Kecepatan yang luar biasa. Muyu telah mempersiapkan mentalnya sendiri, tetapi kesengsaraan budidaya Gui Yeming masih jauh melampaui harapannya. Tapi pagoda penyegel Yao bersinar lagi, dan domain tanpa abadi yang mengakhiri roh dipindahkan ke belakangnya. Kesengsaraan Gui Yeming Aura hantu Gui Yeming menghilang tanpa jejak setelah memasuki domain tanpa abadi yang mengakhiri roh. Muyu tidak senang bisa mengendalikan domain tanpa abadi yang mengakhiri roh, karena sudah rusak parah. Itu bukan lagi formasi lengkap, jadi tidak bisa mengerahkan kekuatan penekannya. Kekuatan domain pagoda penyegel Yao, sepertinya semua yang terjadi di pagoda penyegel Yao adalah ulahmu. Ekspresi Gui Yeming menjadi gelap. Baru saja, dia dan Gui Yezi mencoba melarikan diri dari Aura kematian. Namun setiap kali mereka mencapai pintu keluar pagoda penyegel Yao, sesuatu terjadi. Seolah-olah mereka sengaja dibuat. Pada akhirnya, mereka terjebak dalam domain tanpa keabadian yang mengakhiri roh. Jika rune formasi tidak rusak, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Domain tanpa abadi yang mengakhiri roh menyelimuti Mu Yu dan Gui Yeming, menggunakan kekuatan pagoda penyegel Yao untuk secara paksa menjebak Gui Yeming. Namun, Mu Yu menganggapnya sangat merepotkan. Mu Yu menggunakan domain tersebut, tetapi dia juga dibatasi olehnya. Jadi, Anda tidak memiliki kendali penuh atas domain ini. Anda tidak dapat sepenuhnya menekan kultifasi saya. Gui Yeming mendekati Mu Yu langkah demi langkah. Kekuatan domain tidak bisa lagi membuat mereka kehilangan budidaya. Sebaliknya, itu dengan paksa menekan budidaya mereka di seluruh dunia. Meski begitu, budidaya Gui Yeming masih lebih tinggi dari budidaya Mu Yu. Dia dekat dengan tahap integrasi tubuh lapisan surgawi ke-9, sementara Mu Yu hanya berada di tahap keluar tubuh. Dia mengandalkan alat jiwa Helian Kong untuk secara paksa meningkatkan auranya ke lapisan surgawi pertama dari tahap pemutusan roh. Namun, setelah menekan kultifasi Gui Yeming, dia tidak lagi mendapat tekanan mengerikan dari seorang kultifator tahap melewati kesengsaraan. Xiao Suai dan Long Teng melompat keluar dari tubuh Mu Yu dan bergegas keluar untuk membantu Xiao Suai. Keduanya juga dibatasi oleh domain ini. Hanya dengan pergi dari sini untuk membantu Xiao Suai barulah mereka bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Seorang kultifator tahap jiwa terpisah melawan seorang kultifator tahap integrasi tubuh. Gui Yeming tidak panik. Aturan domain ini adil untuk semua orang. Dia masih mendapat keuntungan. 728 Bang! Mu Yu dikirim terbang. Dia menabrak penghalang domain and spirit no immortal. Penghalang itu bergetar. Itu berada di ambang kehancuran. Darah menetes di sudut mulut Mu Yu. Perbedaan tingkat budidaya mereka terlalu besar. Mu Yu tidak berani menggunakan muling. Ini berarti Mu Yu tidak bisa menahan aura hantu Gui Yeming. Hal ini memungkinkan Gui Yeming menggunakan teknik hantunya tanpa hambatan. Hanya setelah satu pertukaran, Mu Yu sudah terluka parah. Tapi Mu Yu dengan cepat berdiri. Pedang bayangan bersenandung di sekelilingnya, siap menyerang. Gui Yeming tidak memberi Mu Yu kesempatan untuk mengatur nafas. Dia melintas ke sisi Mu Yu lagi. Aura hantu berubah menjadi penusuk hantu yang tajam. Mereka ditujukan pada titik-titik penting Mu Yu. Setiap penusuk hantu bersinar dengan cahaya gelap. Penusuk hantu ini khusus digunakan untuk menyerang jiwa. Setelah jiwa membeku, Mu Yu tidak akan bisa bergerak. Tapi Mu Yu melambaikan tangannya dan Rune melayang keluar. Mereka berkumpul di depan dadanya untuk membentuk tanda putih. Rune putih itu langsung membentuk riak air. Itu seperti cermin, menyedot semua penusuk hantu. Namun tak lama kemudian, retakan muncul di riak air. Dengan cipratan, riak air pecah. Semua penusuk hantu muncul lagi, menuju Mu Yu. Tapi Mu Yu sudah pergi. Penusuk hantu itu menembus tanah, menciptakan lubang-lubang kecil. Gumpalan gas hitam keluar darinya. Mu Yu mengetuk tanah dengan kakinya. Pedang bayangan di tangannya membawa tanda emas saat mereka menyerang ke depan. Sembilan pedang bayangan menusuk Gui Yeming dari sudut berbeda. Susunan Horizon Neighbor membuat lintasan pedang bayangan menjadi ilusi. Mereka jelas masih agak jauh, tapi dalam sekejap, mereka sudah tepat di depan Gui Yeming. Huh, tidaklah cukup bagi Anda untuk melakukan itu. Gui Yeming tidak bingung dengan pedang bayangan Mu Yu. Si kembar bergegas keluar dari tubuhnya dan memblokir semua pedang bayangan. Gui Yeming sekali lagi melintasi jarak dan membanting telapak tangannya ke dada Mu Yu. Bang! In Yu dikirim terbang lagi. Kekuatanku masih terlalu lemah. Mu Yu mengertakkan gigi. Bahkan ketika budidayanya tidak ditekan, masih sangat sulit baginya untuk bertahan melawan serangan kultifator tahap integrasi tubuh. Bahkan jika budidaya Gui Yeming ditekan, dia masih beberapa kali lebih kuat dari Gui Si Fei. Pada saat ini, Mu Yu tidak memiliki harapan besar untuk membunuh Gui Yeming. Dia hanya perlu mengulur waktu. Melihat melalui barisan, wajah bos lu memerah. Raungan marah Gui Yezi masih terdengar dari waktu ke waktu. Mu Yu tidak yakin apakah bos lu akan berhasil, tapi dia harus bertaruh. Ini bukan saat yang tepat untuk mengalihkan perhatian saat berkelahi. Gui Yeming menyerang Mu Yu lagi. Mu Yu sekali lagi terbanting ke penghalang domain. Gui Yeming, apa yang kamu lakukan? Cepat bunuh iblis itu. Suara marah Gui Yezi terdengar lagi. Tubuh Gui Yeming berhenti di udara. Dia mendengus dingin. Nak, aku akan menanganimu nanti. Saat dia berbicara, Gui Yeming telah membentuk tombak berwarna merah darah. Tombak itu berbau darah, seolah-olah telah direndam dalam darah ribuan orang. Tombak itu berubah menjadi pelangi panjang dan menghantam penghalang roh yang tidak mengakhiri wilayah abadi. Bang! Seluruh spirit Terminating No Immortal domain bergetar hebat. Kekuatan domain sebenarnya terganggu. Bang! Tombak kedua ditusukkan, retakan kecil muncul di permukaan domain. Bang! Tombak ketiga ditusukkan, dan retakan mulai menyebar. Seluruh domain berada di ambang kehancuran. Sial, kita harus menghentikannya. Mu Yu berjuang untuk bangkit dari tanah. Domain pembentukan susunan sudah compang kemping. Sekarang setelah diserang oleh Gui Yeming, ia telah mencapai batasnya. Dengan keakraban Mu Yu dengan domain ini, dia yakin domain tersebut tidak akan mampu menahan serangan kelima Gui Yeming. Bang! Tombak keempat ditusukkan, dan penghalang domain berada di ambang kehancuran. Namun, hal itu masih menekan tingkat budidaya mereka. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Lawanmu adalah aku. Mu Yu berteriak dengan dingin. Pedang klon bayangan di tangannya telah berubah warna. Bilahnya berwarna putih dengan tanda pedang hitam. Aura ganas keluar dari tangan Mu Yu, menutupi seluruh tubuh Mu Yu. Perasaan dingin menyapu pikiran Mu Yu sekali lagi. Aura pembantaian mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah telah menjelma menjadi dewa pembantaian, penguasa seluruh kehidupan di dunia. Niat membunuh yang meremehkan semua kehidupan membuat darahnya mendidih. Tombak Gui Yeming ditusukkan ke depan lagi, tapi kali ini, tombaknya tidak menyentuh penghalang. Sebaliknya, ia dihentikan oleh ujung pedang berwarna putih. Nak, kamu sedang mencari, Gui Yeming dengan tidak sabar menoleh. Dia ingin membunuh Mu Yu, tapi dia bertemu dengan mata aneh Mu Yu. Jantung Gui Yeming berdetak kencang. Bahkan orang seperti dia, yang telah membunuh banyak orang, merasakan jantungnya berdebar. Mata Mu Yu tidak lagi mirip dengan orang normal. Matanya telah sepenuhnya berubah menjadi aura hitam dan putih. Setiap mata bagaikan aura hitam putih yang berputar satu sama lain membentuk-bentuk ikan yinyang. Aura pembantaian berdenyut di seluruh tubuh Mu Yu. Dia seperti iblis yang muncul dari dasar neraka. Seluruh tubuhnya ditutupi aura darah yang mengerikan. Ding! Pedang muling dengan mudah menangkis tombak Gui Yeming. Bila putih itu memancarkan aura kematian murni yang menyerap semua darah dan aura hantu ditombak. Menabrak! Gui Yeming memandang tombaknya yang berwarna darah dengan tidak percaya. Sepertinya energi spiritualnya telah tersedot oleh sesuatu. Itu telah kehilangan kilau berwarna darahnya. Hanya dengan sedikit kekuatan, benda itu pecah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Apa? Gui Yeming sangat marah. Tombak ini telah dimurnikan dengan jiwa darah yang tak terhitung jumlahnya. Itu telah dipelihara oleh budidaya tahap kesengsaraan. Sudah lama mencapai kondisi yang tidak bisa dihancurkan. Namun, pedang aneh Mu Yu baru saja menyentuhnya dan berubah menjadi tumpukan besi tua. Nak, kamu berani menghancurkan harta ajaibku. Gui Yeming sangat marah, tapi aura pembantaian yang terpancar dari pedang muling mengejutkannya. Sejujurnya, dengan budidaya tahap kesengsaraan, dia telah membunuh tidak kurang dari 10.000 orang yang berkultivasi sendiri. Namun, aura pembantaiannya tidak seseram ini. Berapa banyak orang yang terbunuh oleh pedang muling? Aku tidak hanya akan menghancurkan harta ajaibmu, tapi aku juga akan membunuhmu. Mu Yu perlahan membuka mulutnya. Suaranya seperti es yang tidak mencair selama seribu tahun. Setiap kata mengandung niat membunuh yang dingin. Bahkan seseorang seperti Gui Yeming, yang telah dinodai oleh jiwa-jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini adalah niat membunuh yang hanya bisa diperoleh setelah mengalami pembantaian puluhan ribu orang. Namun, Mu Yu adalah murid Jian Ying Chen Feng. Bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak orang? Yang tidak diketahui Gui Yeming adalah aura pembantaian muling berasal dari puluhan ribu monster bertanduk bersayap daging. Monster bertanduk bersayap daging itu sangat kuat. Mereka juga makhluk yang ganas dan menakutkan. Kekuatan hidup mereka sangat ulet. Kekuatan hidup monster bertanduk bersayap daging setara dengan kekuatan hidup beberapa ratus kultifator mandiri. Ketika semua monster bertanduk bersayap daging dilahap oleh aura kematian dan kehidupan, dan muling melahap aura kematian dan kehidupan, itu setara dengan menciptakan pembantaian tanpa akhir. Penghinaan. Mati. Gui Yeming meraung. Kabut hantu sekali lagi muncul dari tubuhnya. Kabut hantu berubah menjadi cakar hantu menyeramkan yang menyambar Mu Yu. Cakar ini masih memiliki kekuatan seorang kultifator tahap penggabungan tubuh lapisan surgawi ke-9. Jika ada gunung di depannya, gunung itu akan mudah hancur. Ekspresi Mu Yu dingin. Aura kematian terus mengalir dari pedang muling ke tubuh Mu Yu. Kultifasinya sebenarnya meningkat selangkah demi selangkah. Kekuatan tubuhnya juga meningkat. Ketika cakar hantu Gui Yeming hendak menghubunginya, aura hitam dan putih keluar dari tubuhnya dan bertemu dengan cakar hantu itu. Ketika cakar hantu yang sangat sombong itu bertemu dengan aura hitam dan putih, cakar itu dengan cepat layu dan menghilang seperti salju. Seolah-olah itu telah menguap ke udara tipis, tidak meninggalkan satu pun jejak pun. Mata Gui Yeming membelalak. Dia tidak pernah berpikir bahwa serangan pastinya akan sangat lemah di depan Mu Yu. Bagaimana Mu Yu, yang pada awalnya tidak bisa mengalahkannya, tiba-tiba menjadi begitu kuat? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Setelah pedang muling menyerap aura kematian dan kekuatan hidup, auranya menjadi musuh alami makhluk jahat seperti aura hantu. Ketika cakar hantu yang tampaknya sangat kuat itu bersentuhan dengan aura muling, ia tidak dapat mempertahankan bentuknya sama sekali. Tidak dapat dihindari bahwa itu akan hancur. Aura Mu Yu masih meningkat. Saat aura kematian memasuki tubuhnya, itu justru bisa memperkuat kultivasinya. Dia sangat menikmati proses ini. Energi spiritual di tubuhnya sepertinya beresonansi dengan pedang muling, beredar semakin cepat. Hanya dalam beberapa nafas, kekuatan Mu Yu telah mencapai tahap penggabungan tubuh lapisan surgawi pertama. Hidup dan mati semuanya berada di bawah kendaliku. Mu Yu sepertinya mengumumkan hukuman mati Gui Yeming. Setiap kata menyentuh hati Gui Yeming, menyebabkan dia sangat ketakutan. Gui Yeming tidak lagi ragu-ragu. Dia tahu bahwa jika dia terus terjebak dalam domain, and spirit no immortal, ini, cepat atau lambat dia akan menjadi jiwa di bawah pedang Mu Yu. Dia segera berbalik, meningkatkan semua kekuatan di tubuhnya, dan meledakkan celah di penghalang domain. Namun saat dia berbalik, pedang muling seperti hantu. Itu muncul dari rune di kehampaan dan menebas lengan Gui Yeming. Membelanjakan. Lengan terputus yang terbungkus aura hantu terbang di udara, memercikkan darah merah tua. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Ah! Gui Yeming menjerit memilukan. Jika itu hanya lengannya yang patah, dia tidak akan merasakan sakit seperti itu. Alasan dia tidak bisa menahan rasa sakit ini adalah karena dia merasa lengan jiwanya juga telah putus. Itu benar. Itu adalah luka bagi jiwa. Sebagai anggota gerbang neraka yang menangani jiwa sepanjang tahun, Gui Yeming sangat akrab dengan luka jiwa. Pedang ini tidak hanya memotong lengan fisiknya, tetapi juga memotong lengan jiwanya. 729 Bagaimana kamu bisa memiliki teknik pedang yang begitu kejam? Mata Gui Yeming dipenuhi kepanikan. Dia adalah seorang kultifator tahap melewati kesengsaraan. Itu adalah satu hal baginya untuk ditekan ke tahap integrasi tubuh cakrawala ke-9, tetapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang di tahap integrasi cakrawala pertama. Teknik pedang yang kejam. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Kata Muyu Dingin. Orang-orang dari gerbang iblis membunuh orang dan mengambil jiwa mereka, menyebabkan mereka tidak dapat bereinkarnasi. Ada banyak sekali mantra yang menargetkan jiwa. Dengan mantra yang tidak dapat ditoleransi seperti itu, bagaimana dia masih berani mengatakan bahwa teknik pedang orang lain itu kejam? Berkurangnya satu orang dari gerbang neraka berarti berkurangnya satu momok di dunia. Kesadaran Muyu sangat jelas. Dia bisa mengendalikan aura kematian yang masuk ke tubuhnya. Dia bisa mengingat semuanya. Satu-satunya perbedaan adalah emosinya ditekan. Keadaan pikirannya tenang, yang ada hanya hidup dan mati dalam pikirannya. Rasa sakit di jiwanya menyebabkan wajah Gui Yeming menjadi pucat. Dia memaksa dirinya untuk menekan rasa sakitnya. Ini bukanlah tugas yang mudah. Rasa sakit di jiwanya membuatnya merasa tidak ingin mati. Selain itu, budidaya Gui Yeming ditekan. Dia berpikir bahwa dia harus meninggalkan domain ini. Jangan terlalu sombong. Meskipun Gui Yeming kehilangan lengannya, dia masih mengangkat tangannya yang lain dan menghantamkannya ke celah penghalang domain. Selama dia bisa melarikan diri dari domain yang rusak ini, dia akan dapat memulihkan budidayanya. Bahkan jika dia terluka parah, dia akan mampu membunuh Muyu. Pada saat ini, pedang muling mengikutinya seperti bayangan dan menebas sisa lengannya. Kali ini, dia bersiap. Dia menarik lengannya ke udara dan menghindari bahaya kehilangan lengan lainnya. Energi spiritual berkumpul di kakinya. Dia berbalik dan menendang bagian penghalang domain yang rusak. Ledakan. Penghalang itu sekali lagi meletus dengan getaran yang menggetarkan jiwa. Seluruh penghalang berguncang. Aura dunia luar telah menembus celah dan dengan cepat menyebar. Penindasan yang mengerikan juga berangsur-angsur hilang. Budidaya tahap transending kesengsaraan Gui Yeming telah kembali padanya. Merusak. Gui Yeming meraung dan menghancurkan domain yang rusak menjadi debu. Namun pinggangnya masih terkena pedang muling di saat-saat terakhir. Luka dalam muncul di tubuh Gui Yeming. Luka di tubuhnya merupakan luka sekunder. Luka di jiwanya itulah yang membuat tubuh Gui Yeming bergetar tak terkendali. Dia selalu menjadi orang yang menyakiti jiwa orang lain. Kali ini, dia akhirnya merasakan apa artinya menyakiti jiwa. Nak, lenganku patah. Kali ini, aku ingin kamu mati. Aura tahap kesengsaraan Gui Yeming sekali lagi menyerang tubuh Muyu. Setelah melepaskan diri dari domain, spiritless no immortal, Gui Yeming menghela nafas lega. Bahkan jika dia kehilangan lengannya, dia masih bisa menghancurkan Muyu sampai mati hanya dengan satu tamparan dengan budidaya tahap melewati kesengsaraan. Tapi ketika dia melihat Muyu, matanya menyipit. Itu karena budidaya Muyu telah meningkat ke puncak lapisan surgawi ke-9. Hilangnya domain, spiritless no immortal, memungkinkan Gui Yeming untuk kembali ke tahap melewati kesengsaraan. Tapi itu juga memungkinkan Muyu mencapai tahap integrasi tubuh. Awalnya, dia bisa mengandalkan persenjataan jiwa Helian Kong untuk secara paksa meningkatkan budidayanya ke tahap integrasi tubuh. Setelah mendapatkan kendali atas kekuatan pembantaian, budidaya Muyu naik ke puncak lapisan surgawi ke-9. Dia hanya selangkah lagi dari tahap melewati kesengsaraan. Meskipun auranya hanya berada di lapisan surgawi ke-9, aura mengerikan di tubuhnya jauh lebih kuat daripada lapisan surgawi ke-9 biasa. Saat ini, jiwa Gui Yeming belum lengkap. Dia menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Luka di lengan dan pinggangnya mengeluarkan darah tanpa henti. Aura aneh pedang muling secara khusus menargetkan aura hantu di wajah Gui Yeming. Aura pembantaian menyerbu tubuh Gui Yeming, menyebabkan dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Dia bahkan tidak bisa mengedarkan aura hantu di tubuhnya dengan bebas. Pedang muling berdesir di udara dan kembali ke tangan Muyu. Alisnya terjalin erat. Keinginan untuk menyembeli semakin merajalela di tubuhnya, menyebar ke setiap inci meridiannya. Dia sangat menyukai kekuatan semacam ini. Niat membunuh muling sangat kuat. Niat membunuh Muyu juga sangat kuat. Saya tidak keberatan menambahkan Anda ke daftar orang yang ingin saya bunuh. Muyu berkata dengan dingin. Ujung pedangnya ditebas lagi. Pedang ki hitam dan putih terjalin di udara dan mengejar Gui Yeming. Gui Yeming terkejut saat mengetahui bahwa dua pedang yang dikirim Muyu sebenarnya merupakan ancaman baginya. Hal ini tidak mungkin terjadi di masa lalu. Sejak dia memasuki tahap crossing kesengsaraan, tidak ada kultifator tahap integrasi tubuh lainnya yang bisa memasuki matanya. Tapi sekarang, dia benar-benar bisa mencium bau kematian. Bajingan, jangan meremehkanku. Teknik budidaya Gui Yeming terlalu terkendali. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang ahli tahap crossing kesengsaraan yang terkenal. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, kecepatan dan reaksi seorang kultifator tahap crossing kesengsaraan relatif kuat. Dia sudah melancarkan serangan balik. Tubuh Gui Yeming menyebar, berubah menjadi kabut hantu yang memenuhi langit. Pada saat ini, Manik berwarna merah darah melayang keluar dari kabut hantu. Manik ini sepertinya berisi dunia yang mandiri. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat tumpukan mayat dan sungai darah. Seolah-olah ada dunia asura di dalamnya. Manik darah li dimurnikan di tempat dengan yinki yang sangat padat. Itu adalah alat hantu yang sangat menakutkan. Siapapun yang bersentuhan dengannya akan berubah menjadi genangan darah dalam sekejap mata. Bahkan jiwa mereka akan tersedot ke dalam Manik ini. Begitu blut libet muncul, seluruh langit menjadi menindas. Angin laut bertiup, bercampur dengan hawa dingin yang suram. Awan gelap di langit mulai berkumpul, dan segera membentuk bentuk tengkorak berwarna hijau tua. Mulut tengkorak itu sebenarnya mengeluarkan seekor ular piton hantu hitam yang tingginya beberapa ratus meter. Hantu piton tiba-tiba mendesis dan menerkam ke arah muyu. Kemanapun ular piton hantu itu pergi, angin yin menderu-deru dan kih hantu meledak. Tampaknya ada retakan hitam pekat di udara. Itu adalah bayangan yang tertinggal ketika udara dikompresi secara ekstrim. Hantu ular piton itu tiba dalam sekejap mata dan membuka mulutnya yang berdarah. Mulut ular piton itu seperti gua yang gelap gulita. Sepertinya tidak ada apapun di pulau iblis yang bisa lolos dari mulut itu. Di pulau iblis, kecuali Gui Yezi dan Boslu, semua orang telah berhenti. Piton hantu hitam yang digunakan Gui Yeming menutupi langit dan matahari. Tekanan yang mengerikan melanda semua orang. Bahkan Gui Yeming dan Gui Leopard mundur jauh, tidak berani terpengaruh oleh ular piton hantu besar ini. Saat ini, hanya sosok kurus dan tinggi yang tersisa di langit. Dia memegang pedang panjang hitam dan putih di tangannya dan menghadapi ular piton hantu sendirian. Angin dingin bertiup di ujung pakaian Mu Yu. Seluruh dirinya menjadi sangat ganas, seperti pedang yang angkuh dan menyendiri. Di depan gos piton yang mengerikan, sosoknya tiba-tiba tampak begitu tinggi dan perkasa. Dunia seolah berputar dengan dia sebagai pusatnya. Semua angin Yin tidak lagi bertiup. Sebaliknya, hal itu berputar di sekelilingnya. Daun-daun hijau yang tak terhitung jumlahnya melayang entah dari mana. Mereka penuh vitalitas tetapi juga mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Mu Yu pindah. Pedang di tangannya menebas udara dan tiba-tiba terbagi menjadi sembilan pedang. Sembilan pedang di udara mulai mengembangkan sembilan jurus pedang dari sembilan panduan pedang surga. Sembilan jurus pedang itu sangat indah dan mendominasi. Setiap gerakan pedang mengandung ki pedang dingin yang sangat menggigit. Pedang ki meluap di udara dan membentuk dua ki Yin dan yang primordial, satu hitam dan satu putih. Kemudian, mereka mengejar dan berkumpul di depannya. Pada saat itu, sembilan pedang itu akhirnya bergabung menjadi satu dan kemudian tiba-tiba ditusuk. Pedang itu menusuk Yin dan yang ki di depan Mu Yu. Yin dan yang ki tiba-tiba mengejar semakin cepat, membentuk pusaran hitam dan putih. Ketika pusaran itu berputar hingga batasnya, tiba-tiba ia terpisah dan berubah menjadi pedang panjang hitam putih. Pedang panjang berwarna hitam memiliki tepi berwarna putih dan pedang panjang berwarna putih memiliki tepi berwarna hitam. Mereka terjerat dan terpisah satu sama lain. Berliku dan berputar, tetapi dengan pedang ki yang sangat menakutkan dan niat membunuh, mereka langsung bertemu dengan hantu ular piton mengerikan di langit. Ledakan. Seluruh pulau iblis berguncang seolah-olah ada gempa besar. Pedang Yin dan yang ki langsung merobek ular piton hantu itu. Hantu ular piton yang sangat arogan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari pedang Yin dan yang ki. Blut pantasembet juga diserang oleh dua pedang ki yang berbeda. Dengan keras, itu meledak menjadi pecahan yang memenuhi langit. Pedang Yin dan yang ki tidak kehilangan momentumnya dan terus bergetar saat meledak ke arah Gui Yeming. Saat ini, Gui Yeming sama sekali tidak bisa bereaksi. Ketika dia melihat pedang Yin dan yang ki, itu adalah hal terakhir yang dia lihat di dunia ini. Luka setebal dua jari muncul di dahi Gui Yeming. Tidak ada darah yang keluar dari lukanya, tetapi luka itu dipenuhi dengan Yin dan yang ki. Pedang ki tidak keluar dari belakang kepalanya melainkan tenggelam ke dalam tubuhnya. Gui Yeming tidak berteriak apapun. Seluruh tubuhnya sudah tidak bisa bergerak. Kulitnya tiba-tiba menjadi hitam dan putih, terus berubah. Akhirnya, seolah-olah sedang membusuk, seluruh tubuhnya berubah menjadi bubuk halus yang memenuhi langit dan ditelan oleh pedang Yin dan yang ki. Bahkan jiwanya tidak bisa lepas. Pedang Yin dan yang ki melonjak ke langit, menghancurkan awan gelap yang berkumpul di atas Pulau Iblis. Matahari bersinar di Pulau Iblis sekali lagi, dan kemudian pedang ki berputar kembali ke Pedang Muling. Niat membunuh pada Pedang Muling semakin kuat. Tuan Raja Hantu sudah mati. Gui Leopard yang mundur menelan seteguk air liur dan melihat semua ini dengan tidak percaya. Itu adalah Raja Hantu tahap crossing Kalamiti, salah satu dari sedikit ahli tahap crossing Kalamiti di gerbang neraka. Biasanya tidak ada yang berani memprovokasi yang mulia. Bahkan di dunia kultivasi, dia memiliki reputasi yang termasyur. Tapi Tuan Raja Hantu yang biasanya mereka hormati sebenarnya sudah mati. Gui Siming juga kaget. Bahkan jika dia menyatu dengan boneka Iblis Alam Darah, dia masih jauh dari tandingan Gui Yeming. Paling-paling, dia tidak akan mati selama tujuh hari. Tapi siapa yang mengira bahwa Muyu, yang budidayanya lebih rendah darinya, bisa membunuh Gui Yeming. Niat membunuh yang mengerikan itu bahkan membuat jantung Gui Siming berdebar-debar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menolaknya. Dua anggota ras Iblis yang tersisa juga terkejut. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Mereka berpikir bahwa hari ini akan menjadi pertempuran yang sengit, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Muyu, yang budidayanya hanya berada di lapisan ke-9 dari tahap pemutusan roh, dapat langsung membunuh ahli tahap crossing Kalamiti dari gerbang neraka. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Jadi inilah kekuatan membunuh. Keinginan Muyu untuk membunuh bangkit kembali. Dia ingin terus menciptakan pembunuhan tanpa akhir agar pedang muling dapat memperkuat dirinya. Hanya dengan begitu dia bisa menjadi lebih kuat dan melakukan apa yang dia ingin lakukan. Kekuatan membunuh membuatnya tergila-gila. Dia melihat ke arah anggota ras Iblis dan orang-orang dari gerbang neraka di kejauhan. Dia mengepalkan pedang muling di tangannya lagi. Dia ingin menggunakan orang-orang dari gerbang neraka untuk menciptakan lebih banyak pembunuhan. Kali ini, Muyu yakin bahwa bahkan boneka Iblis alam darah tidak dapat mempertahankan tubuh abadinya di bawah kuasa hidup dan mati. Namun pada saat ini, rasa tidak berdaya tiba-tiba datang dari tubuhnya. Energi spiritual hitam putih di tubuhnya sepertinya telah tersedot hingga kering. Energi spiritual di meridiannya seperti halus dan tidak dapat mempertahankan auranya lagi. Apakah energiku habis? Kemudian kesadarannya mulai kabur. Dia tidak dapat membangkitkan energi spiritual apapun di tubuhnya. Seluruh tubuhnya jatuh. Meskipun kekuatan membunuh kuat, kekuatan ini jauh dari yang bisa dikendalikan oleh Muyu. Kultifasinya tidak dapat mendukung kekuatan yang kuat ini sama sekali. Energi spiritual di tubuhnya telah habis. Namun, saat ini, Gui Siming, yang hanya memiliki satu kepala, telah muncul di bawah Muyu. Kabut hantu berubah menjadi kapak panjang berwarna merah darah. Dengan suara siulan yang tajam, itu dengan kejam menghantam dada Muyu. 730 Berhenti Kyaosue meraung marah saat dia terbang dan berdiri di depan Muyu, dengan kuat menahan serangan Gui Siming. Roh air melingkari Muyu dan bersentuhan dengan pedang roh kayu. Namun, pada saat ini, energi pembantaian benar-benar mengalir di sepanjang roh air dan melonjak ke tubuh Kyaosue. Energi mengerikan itu menyebabkan pikiran Kyaosue berada dalam kekacauan, seolah-olah seseorang sedang menggerakkan tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya biru aneh muncul di mata Kyaosue, dan energi pembunuh yang tak terbatas tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Tidak seperti Muyu, Kyaosue tidak mempertahankan kesadarannya dalam energi mematikan ini. Dia sepertinya kehilangan dirinya sendiri. Dia seperti wanita cantik es, berdiri di udara, begitu dingin sehingga orang tidak bisa mendekatinya. Energi pembunuh ini bukan milik Kyaosue, jadi dia tidak bisa mempertahankan kesadarannya dalam energi pembunuh ini. Sama seperti Muyu yang tidak bisa mempertahankan kesadarannya, Kyaosue juga terpengaruh oleh energi pembunuh Muyu. Icebound Ribuan Mil Dengan teriakan dingin, udara di seluruh pulau iblis sepertinya telah memadat pada saat tertentu. Tetesan air berubah menjadi es, kepingan salju mulai beterbangan, dan suhu tiba-tiba turun. Seolah-olah hari-hari terpanas di musim panas telah langsung memasuki musim dingin. Semua orang merasa darah mereka akan membeku. Seluruh tubuh Kyaosue ditutupi dengan cahaya biru. Dengan bantuan energi pembunuh Muyu, budidayanya melonjak dengan cepat. Kristal es yang tak terhitung jumlahnya langsung mengelilingi Gui CXI. Hantu menghargai hidup mereka. Meskipun mereka telah membunuh banyak orang, dalam suhu serendah itu, mereka tetap terancam. Jiwa darah muncul dari tubuhnya dan membombardir kristal es tersebut, membuat lubang di kristal es tersebut. Kepalanya berubah menjadi bayangan darah dan bergegas keluar. Namun, jiwa darahnya tidak bergerak di udara. Mereka dibekukan oleh suhu rendah yang mengerikan. Seribu mil es milik Kyaosue terlalu menakutkan. Gui Zen Ming sudah mengalaminya sekali, jadi dia tidak berani menerimanya untuk kedua kalinya. Namun dengan kondisi fisik Kyaosue saat ini, penggunaan seribu mil es akan menyebabkan tubuhnya dirusak oleh suhu rendah. Tanpa bantuan Roh Lord Sui Yumeng, penggunaan kemampuan ini oleh Kyaosue setara dengan merugikan dirinya sendiri sambil merugikan orang lain. Kulitnya mulai berubah menjadi kristal es, dan seluruh tubuhnya perlahan-lahan dimakan oleh kristal es. Kristal es ini telah menutupi tubuh Muyu. Muyu sudah terluka parah, dan dia tidak dapat mengedarkan energi spiritual apapun di tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan rasa dingin yang mengerikan ini. Suhu tubuhnya turun drastis, dan nyawanya dalam bahaya. Kyaosue, kamu akan semakin menyakiti Muyu. Suai kecil sudah melompatinya. Bilah tajam setipis sayap jangkrik muncul dari tangan kecilnya. Itu mengeluarkan seberkas cahaya tipis di udara dan menghancurkan semua kristal es di depannya. Kemudian, itu berubah menjadi cahaya putih dan melompat ke arah Muyu. Jangan hentikan aku untuk membunuh. Kyaosue berkata tanpa emosi. Dia mengangkat tangannya dan menebas suai kecil, mengirimkan arus dingin. Niat membunuh ini milik Muyu, bukan Kyaosue. Setelah bersentuhan dengan niat membunuh ini, Kyaosue akan benar-benar kehilangan dirinya, tidak mampu mempertahankan kesadarannya. Di dalam hatinya, yang ada hanya niat membunuh, dan tidak ada perbedaan antara teman dan musuh. Dia bahkan tidak akan melepaskan suai kecil. Niat membunuh ini bukan milikmu, cepat bangun. Suai kecil berteriak dengan suara kekanak-kanakan. Ekornya yang berbulu halus berayun, menyebarkan arus dingin di sekitarnya. Cakar tajamnya menjangkau ke arah roh air. Suhu roh air sangat rendah saat ini, tetapi suai kecil tidak takut sama sekali. Dengan sapuan cakarnya, ia memisahkan roh air dan muling. Sua. Aura pembunuh itu tiba-tiba menghilang seperti salju yang mencair. Itu dengan cepat diserap ke dalam roh kayu, dan roh kayu itu berubah kembali menjadi pedang terbang hitam dan putih. Roh air juga kembali ke penampilannya yang jinak dan lincah, melayang dengan lembut di udara. Namun, aura di antara mereka masih bergemas satu sama lain, seolah tak sabar untuk bertemu kembali. Hah! Kyaosue tiba-tiba menghela nafas panjang sambil menatap roh air dengan heran. Niat membunuh di tubuhnya yang menyebabkan dia kehilangan kendali berangsur-angsur menghilang, dan kristal es di udara mulai mencair, menyebabkan suhu naik kembali. Apa yang terjadi tadi? Apa yang saya lakukan? Dada Kyaosue naik turun saat ekspresi panik muncul di wajahnya, benar-benar berbeda dari orang yang dingin dan tegas seperti sebelumnya. Bukan apa-apa, kamu tidak sengaja menyentuh niat membunuh Muyu. Niat membunuh itu milik Muyu, kamu tidak bisa mengendalikannya, itu bukan urusanmu, suai kecil meraih pakaian Muyu dan menariknya menjauh dari medan perang. Kyaosue mengikuti dari belakang, rasa takut memenuhi hatinya. Meskipun dia kehilangan kesadaran, pada saat itu, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Perasaan ini masih melekat di benaknya. Apa yang terjadi dengan kekuatan seperti itu? Gui Siming dan Gui Leopard tidak berani bertindak gegabuh. Muyu tiba-tiba membunuh Gui Ye Ming, kemampuan aneh semacam ini jauh di luar imajinasi mereka. Selain itu, kekuatan Kyaosue persis sama dengan kekuatan Muyu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kedua orang dari gerbang neraka ini. Boslu masih bertarung dengan Gui Ye Si. Pada saat ini, seluruh tubuh Boslu berlumuran darah, bahkan darah merembes keluar dari kulitnya. Namun, darahnya tidak membasahi pakaiannya, melainkan mengalir deras ke seluruh tubuhnya, terus menerus menyatu dengan totem di depannya. Cahaya totem semakin terang, dan raungan Gui Ye Si menjadi semakin tergesa-gesa. Dia tidak bisa lagi sepenuhnya menekan Raja Si Goblin. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat dan hentikan mereka. Gui Ye Si juga menyadari bahwa Gui Ye Ming telah terbunuh, namun dia tidak sempat terkejut karena dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Raja Goblin Laut telah berjuang untuk melepaskan diri dari kendalinya, tetapi dia terikat oleh teknik Iblis Boslu, jadi dia hanya bisa meneriaki Gui Si Ming dan Gui Leopard. Gui Si Ming dan Gui Leopard saling berpandangan. Mereka tidak punya pilihan lain selain gigit jari dan bergegas menuju Kiao Sue dan yang lainnya lagi. Mereka tidak mengetahui sumber kekuatan tersebut, jadi mereka masih sangat takut pada Kiao Sue. Long Ye Li dan E Wen Mao juga naik, berubah menjadi tubuh kuat mereka, dan bertarung dengan dua orang dari gerbang neraka. Suai kecil, jaga Muyu. Kiao Sue berjingkat dan bergabung kembali ke medan perang. Ying Yu dan Long Teng juga berputar-putar di udara, bertarung sengit dengan dua orang dari gerbang neraka. Namun, tanpa kekuatan membunuh, Kiao Sue tidak dapat lagi mengancam Gui Si Ming dan Gui Leopard. Gui Si Ming dan yang lainnya jelas menyadari hal ini, dan serangan mereka menjadi semakin sengit, sekali lagi berada di atas angin. Coba saya lihat, pil pemulihan roh, pil konsolidasi roh, ini tidak berguna. Bagaimana kekuatan spiritual hitam dan putih di tubuh Anda bisa habis? Suai kecil memeriksa luka Muyu. Saat ini, kekuatan spiritual Muyu telah mengering. Awalnya, tubuhnya memiliki persediaan kekuatan spiritual hitam dan putih yang tak ada habisnya, tapi semuanya terkuras habis. Budidaya Muyu telah kembali ke tahap pemutusan roh lapisan surgawi ke-9. Muyu awalnya memiliki dua jenis kekuatan spiritual, satu hitam dan satu putih, saling mengejar di dantiannya, dan kemudian mengalir ke seluruh tubuhnya. Namun, saat ini, ki hitam dan putih di dantiannya sepertinya telah kehilangan kekuatannya. Mereka perlahan-lahan berputar dengan lesu, tidak dapat dengan cepat memulihkan kekuatan spiritual yang hilang. Benar, regresi segudang seni. Semangat pagoda, semangat pagoda. Suai kecil mengetuk tubuh Muyu. Sosok cantik kabur dan buram terbang keluar dari tubuh Muyu. Dia berhenti di udara, tapi matanya terlihat sangat bingung, siapa kamu? Apakah kamu menelponku? Setelah menara iblis penekan terus-menerus dirusak, ingatannya menjadi semakin kabur. Dia bahkan lupa melihat Suai kecil sekalipun. Tidak masalah siapa aku. Menara iblis penekan memiliki kekuatan domain yang ditinggalkan oleh immortal Suan Jisi. Bisakah kamu menggunakan kekuatan ini pada Muyu? Suai kecil berkata dengan cepat. Segudang domain regresi seni. Apa itu? Roh pagoda sebenarnya telah melupakan ini. Kenapa kamu lebih bodoh dariku? Tidak, tidak, aku salah. Saya tidak bodoh. Kenapa kamu begitu bodoh? Dia tuanmu sekarang. Anda perlu membantunya memulihkan kekuatan spiritual yang hilang di tubuhnya. Kata Suai kecil sambil menunjuk ke arah Muyu. Kehilangan kekuatan spiritual, bukankah kekuatan itu akan pulih dengan sendirinya secara perlahan? Roh pagoda bertanya dengan bingung. Kau tidak melupakannya. Dia tidak dapat memulihkan kekuatan spiritualnya dalam kondisi ini. Selain itu, Tau San Miles of Ice milik Yau Suai barusan telah memperburuk luka internalnya. Cepat dan bantu dia. Suai kecil mendesak. Apa yang harus saya lakukan? Segudang regresi seni. Anda adalah roh pagoda. Anda pasti masih memiliki sebagian kekuatan domain Suan Jisi. Oh. Roh pagoda mengulurkan tangan rampinya. Cahaya putih muncul di tangannya, dan kekuatan domain meluncur dari tangannya. Itu menyentuh dantian Muyu. Return to Origin dapat mengembalikan semuanya ke keadaan semula. Roh pagoda tidak memiliki banyak kekuatan domain yang tersisa. Namun, karena Muyu adalah penguasa menara iblis penekan, sedikit kekuatan domain ini masih berguna bagi Muyu. Ki hitam dan putih di dantian Muyu mulai beredar lebih cepat. Satu kekuatan spiritual hitam dan satu putih akhirnya muncul dari dantiannya dan mengalir ke seluruh tubuh Muyu. Meskipun kekuatan spiritual ini sangat kecil, secara bertahap masih menstabilkan pernapasan Muyu yang lemah, dan meridian di tubuhnya mulai dipenuhi dengan kekuatan spiritual pena hitam. Kekuatan spiritual mengalir melalui tubuh Muyu, membungkus setiap bagian tubuh Muyu. Dalam pertarungan dengan Gu Yeming, tubuhnya terluka parah. Pada saat ini, kekuatan spiritual hitam terus-menerus melahap luka-lukanya. Kekuatan spiritual putih secara bertahap menyembuhkan meridian dan dagingnya yang rusak. Tubuh Muyu sekali lagi merasakan sakitnya digigit 10 ribu semut. Setiap kali kekuatan spiritual hitam melahapnya, dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Dia menahannya saat tidak sadarkan diri, tapi auranya perlahan pulih. Kultivasi sejatinya sebenarnya hanya berada di lapisan kesembilan dari tahap pemutusan roh. Dia selalu mengandalkan persenjataan jiwa Helian Kong untuk mencapai tahap integrasi tubuh. Namun, pada saat ini, kekuatan spiritual hitam dan putih di tubuhnya terus mengalir melalui meridiannya. Ki hitam dan putih di dantiannya juga terus berkembang. Seluruh dantiannya juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Dantiannya bukan lagi sekadar tempat menyimpan dan menghasilkan kekuatan spiritual. Sebaliknya, itu menjadi kabut hitam putih. Itu seperti dua aura murni dalam kekacauan primordial. Mereka terjerat satu sama lain dan memperebutkan wilayah. Tidak ada yang mau tunduk satu sama lain dan ingin menindas satu sama lain. Meridian Muyu terus berkembang. Kemudian dia merasakan ada sesuatu di tubuhnya yang tiba-tiba menyatu. Sebuah kekuatan agung dan kuat muncul dari tubuhnya. Inilah kekuatan tahap integrasi tubuh. Dia telah menembus tahap integrasi tubuh. Namun, kekuatan ini masih terus berkembang. Ibarat air pasang yang sudah lama terhimpit dan tidak sabar untuk dilepaskan. Seluruh tubuhnya seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong, melonjak dengan cepat. Kekuatan spiritual antara langit dan bumi juga menyapu dirinya dengan panik. Dia seperti pusaran yang kuat, menyedot semua kekuatan spiritual di Pulau Iblis. Weng! Terima kasih telah menonton!